Pada saat ini, para leluhur keluarga Zhu dan keluarga Ryu merasa hati mereka tenggelam. Mereka dalam bahaya. Itu benar, melihat formasi penyegel telah diaktifkan dan seluruh area diselimuti, wajah kedua leluhur itu menjadi gelap. Apa artinya terjebak dalam formasi penyegelan? Kedua leluhur itu mengetahui hal itu dengan sangat baik. Melihat Wang Chen, wajah mereka menjadi gelap. Ratapan dan jeritan di kejauhan terus-menerus menyerang saraf mereka, menyebabkan mereka tanpa sadar menghirup udara dingin. Keluarga Teng, saya tidak menyangka mereka akan menggunakan metode seperti itu. Kepala keluarga-keluarga Zhu memandang Wang Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Keluarga Teng tahu bahwa mereka tidak bisa membalikkan keadaan. Sepertinya mereka ingin kita mati bersama mereka. Kepala keluarga Ryu tampak muram. Melihat dunia berwarna merah darah, ekspresinya rumit dan marah. Keluarga Teng yang melakukannya kali ini. Pertempuran terjadi antara keluarga mereka. Keluarga Teng membenci keluarga Wang, keluarga Zhu, dan keluarga Ryu. Mereka dapat memahami hal ini. Keluarga Teng ingin menyeret keluarga Wang, keluarga Zhu, dan keluarga Ryu untuk mati bersama mereka. Mereka dapat memahami hal ini. Namun, keluarga Teng tidak boleh membiarkan seluruh kota Teng mati bersama mereka. Mereka tidak boleh membiarkan orang-orang yang datang untuk menyaksikan pertempuran itu mati bersama mereka. Orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan kebencian mereka. Berapa banyak dari mereka yang ada di sana? Mungkin ada lebih dari satu juta orang di kota Teng saja. Menambahkan orang-orang yang menonton. Keluarga Teng ingin jutaan orang mati bersama mereka. Memikirkan hal ini, wajah kepala keluarga Ryu menjadi gelap. Keluarga Teng kejam. Mereka ingin menjadi musuh benua Suantian. Mereka gila. Mendengarkan para leluhur keluarga Zhu dan keluarga Ryu, wajah Wang Chen menjadi gelap. Keluarga Teng gila. Tidak banyak orang yang mampu melakukan hal seperti itu, bukan? Balas dendam pada kami, balas dendam pada gunung Sainte, balas dendam pada benua Suantian. Patriar keluarga Zhu memasang ekspresi gelap. Ini adalah balas dendam dari keluarga Teng. Kita harus bergegas keluar. Kalau tidak, aku khawatir aku akan berada dalam bahaya besar. Kata Patriar keluarga Zhu dengan cepat. Benar, jika kita membunuh Teng Yu Song, kita mungkin masih punya harapan. Dia adalah mata dari formasi kepunahan penyegelan. Kata leluhur keluarga Ryu buru-buru. Jika dia ingin segera keluar dari formasi penyegel absolut, satu-satunya harapannya adalah membunuh Teng Yu Song. Kalau tidak, tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini. Tidak hanya harus membunuh Teng Yu Song, ia juga harus menemukan sembilan orang lainnya. Formasi penyegel absolut memiliki sepuluh nomornya. Satu mata formasi, sembilan pilar. Hanya dengan menghancurkan segalanya formasi penyegel absolut akan dihancurkan. Dan untuk melakukan ini, pertama-tama dia harus membunuh Teng Yu Song yang berada di tengah formasi dan mengaktifkan formasi. Kemudian, dia akan menemukan sembilan anggota keluarga Teng yang tersembunyi. Orang-orang ini juga merupakan pendukung formasi. Bunuh Teng Yu Song dulu, lalu berpisah. Setelah mendengar kata-kata dari patriar keluarga Ryu, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu saat dia berbicara kepada mereka berdua. Waktu tidak menunggu siapapun. Semakin lengkap formasinya, semakin sulit bagi mereka untuk menghancurkannya. Karena formasi baru saja selesai dan kekuatan formasi belum menyebar, mereka harus membunuh Teng Yu Song secepatnya. Mereka harus mengurangi bahayanya seminimal mungkin. Bagus, membunuh. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, bagaimana mungkin para ahli dari keluarga Zu, keluarga Ryu, dan jubah hitam masih ragu. Yang mereka lihat hanyalah ekspresi serius di wajah mereka saat mereka merespons. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, lusinan bayangan cahaya melintas dan langsung menuju ke Teng Yu Song. Teng Yu Song, mati! Teng Yu Song, serahkan hidupmu! Raungan marah terdengar, leluhur keluarga Zu, leluhur keluarga Ryu, dan Wang Chen memimpin saat mereka menyerang Teng Yu Song. Hahaha! Kamu masih ingin membunuhku! Sudah terlambat! Namun, ketika dia melihat Wang Chen dan yang lainnya menyerbu ke arahnya, Teng Yu Song, yang telah berubah menjadi kerangka, tertawa dingin. Baru sekarang Wang Chen dan yang lainnya berpikir untuk membunuhnya. Sudah terlambat! Baru saja Teng Yu Song tidak hanya menutup ruang ini. Dia telah menyelesaikan tahap awal formasi. Sekarang, saatnya dia menuai hasil panen. Sejak formasi penyegel absolut telah diaktifkan, Teng Yu Song telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Hari ini, keluarga Teng akan dimusnahkan. Saat ini, kota Teng sudah tidak ada lagi. Adapun orang-orang ini, mereka seharusnya tidak berpikir untuk bertahan hidup. Dia ingin orang-orang ini dimakamkan bersama keluarga Teng. Membunuh! Memikirkan hal ini, Teng Yu Song membentuk segel dengan tangannya. Astaga! Dalam sekejap, saat segel ini terbentuk, seluruh ruang mulai terdistorsi. Lapisan riak merah mengembun. Detik berikutnya, riak-riak ini mengembun dan berubah menjadi lautan darah. Gemuruh! Lautan darah melonjak dan menderu saat bergerak menuju Wang Chen dan yang lainnya. Tato darah yang menakutkan membuat orang gemetar ketakutan. Di bawah kekuatan yang menakutkan, tato darah tampaknya telah berubah menjadi ribuan binatang haus darah. Seolah-olah pasukan Shuro telah merangkak keluar dari neraka. Di tengah suara gemuruh, energi menutupi Wang Chen dan yang lainnya dalam sekejap mata. Membunuh! Melihat serangan tato darah, ekspresi Wang Chen berubah menjadi jelek. Bagaimana ia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Wang Chen bisa merasakan aura yang terkandung di dalam tato darah. Kuali langit dan bumi Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen ceroboh? Dia mengeluarkan kuali langit dan bumi dan menekan gunung dan sungai. Naga mengaum. Leluhur keluarga Ryu menggoyangkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan pedang emas. Phoenix terbang. Di sisi lain, leluhur keluarga Zhu tak mau kalah. Dia mengeluarkan senjata ilahi kehidupannya yang sangat kuat. Mereka bertiga bergabung dan menyerang lapisan tato darah pada saat bersamaan. Ledakan. Langit dan bumi runtuh. Jika bukan karena ruang dan waktu disegel, kekuatan mengerikan dari serangan gabungan ketiganya akan cukup untuk meruntuhkan langit dan bumi sepenuhnya. Gelombang udara yang tak terbatas cukup untuk menyapu ratusan mil. Pada saat ini, tiga serangan meledak ke dalam tato darah yang tak terbatas. Ledakan. 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 Dalam sekejap, suara gemuruh terdengar satu demi satu. Lautan darah melonjak dan meraung, berubah menjadi iblis ganas dan binatang buas. Mereka meronta dan meraung. Suosh, suosh, suosh. Getaran keras menyebabkan ruang terdistorsi. Cahaya bersinar terang. Kuali langit dan bumi, raungan naga, dan Phoenix terbang bertabrakan dengan lautan darah, menghasilkan ribuan sinar cahaya. Sinar cahaya ini terjalin dan robek. Suara robekan yang tumpul terdengar. Alam semesta sepertinya telah meledak saat ini. Raungan yang memekakan telinga bahkan membuat pikiran orang menjadi kosong. Kepulan, kepulan, kepulan. Namun, dalam konfrontasi seperti itu, setelah beberapa saat mengalami kebuntuan, terdengar erangan pelan. Darah berceceran. Wajah leluhur keluarga Zhu menjadi pucat saat dia dikirim terbang. Astaga! Kemudian, tubuh leluhur keluarga Ryu tiba-tiba bergetar. Mengaum. Cahaya senjata ilahi raungan naga di tangannya meredup. Dia memuntahkan setegup darah dan juga dikirim terbang. Ledakan. Saat kedua ahli itu dikirim terbang, sisa energi lautan darah menyapu Wang Chen. Dalam sekejap, Wang Chen hendak tersedot ke lautan darah. Tubuhnya hampir terpelintir, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Jika bukan karena kekuatan luar biasa dari garis keturunannya, tubuh tempering bintang yang kuat, dan semangat macan putih. Di bawah gelombang energi ini, tubuh Wang Chen sudah lama hancur. Dia mungkin akan berakhir dalam keadaan yang lebih menyedihkan daripada keluarga Zhu dan leluhur keluarga Ryu. Tapi sekarang, meski begitu, terus kenapa? Wang Chen masih dalam bahaya. Begitu dia tersedot ke lautan darah, dia mungkin berada dalam bahaya. Bantu aku. Dengan pemikiran seperti itu, Wang Chen tidak lagi peduli dengan hal lain. Dia berteriak pada Black Robe dan orang lain di belakangnya. Hancurkan untukku. Aku akan membantumu. Dan saya. Wang Chen tidak perlu mengatakan apapun. Semua orang sudah bisa melihat situasinya dengan jelas. Saat leluhur keluarga Zhu dan leluhur keluarga Ryu dikirim terbang, jubah hitam dan yang lainnya sudah bergerak. Setiap orang dibagi menjadi tiga kelompok. Dua kelompok pergi membantu leluhur keluarga Zhu dan leluhur keluarga Ryu. Itu tidak sesederhana mereka diledakan. Lebih banyak energi mengikuti dari belakang, mencoba memisahkan mereka. Energinya berubah menjadi roh jahat yang ganas. Setelah dua kelompok orang itu pergi, orang-orang lainnya menyerang Wang Chen. Ketika sarangnya dibalik, bagaimana telurnya bisa tetap utuh? Jika Wang Chen dikirim terbang lagi, energi lautan darah mungkin tidak dapat dihentikan. Dengan pemikiran seperti itu, tidak ada yang berani ragu. Dengan Black Robe sebagai pemimpinnya, hampir semua orang menunjukkan kemampuan terkuat mereka. Saat ini, tidak ada yang menahan diri, dan tidak ada yang peduli. Semua ahli tahu situasi apa yang mereka hadapi. Ekspresi orang-orang ini juga berubah menjadi ganas. Tindakan keluarga Tang telah membuat mereka marah. Faktanya, banyak dari mereka yang hanya hadir untuk menonton pertunjukan tersebut. Mereka tidak berniat menyerang keluarga Tang. Tapi sekarang, mereka harus bertindak. Bahkan, mereka menyesal tidak mengambil tindakan lebih awal. Kalau tidak, bagaimana situasinya bisa berkembang hingga saat ini? Ledakan. Suara mendesing. Ledakan. Ledakan terdengar satu demi satu. Berkas cahaya melonjak ke langit. Keluarga Wang, keluarga Zhu, keluarga Ryu, orang-orang ini menunjukkan kemampuan mereka secara ekstrim. Tidak hanya orang-orang ini, tetapi lebih banyak lagi pakar dari benua Tian Suan yang bergabung. Mereka tidak punya pilihan lain. Hanya dengan menghancurkan keluarga Tang barulah mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau tidak, semua orang tidak akan bisa lolos dari kematian. Membunuh. Memikirkan hal ini, ratusan orang bergegas ke sisi Wang Chen. Pancaran cahaya, serangan mengerikan, dan kekuatan dahsyat semuanya menyerbu ke dalam lautan darah. Ledakan. Akhirnya, di bawah serangan gabungan dari ratusan serangan, lautan darah meledak. Lautan darah yang bergelombang berubah menjadi iblis ganas, yang mengeluarkan raungan yang menyedihkan. Darah berceceran ke segala arah. Setan itu terkoyak sedikit demi sedikit dan berserakan di tanah. Bahkan jika formasi penyegel absolut diaktifkan dan lautan darah sangat kuat, lalu bagaimana? Pada saat ini, seberapa mengerikankah serangan gabungan ratusan orang? Tidak satu pun dari orang-orang ini yang bukan ahli. Di dunia ini, siapa yang bisa memblokir serangan mereka secara bersamaan? Bahkan lautan darah pun tidak bisa. Suara mendesing. Akhirnya, saat gelombang kekuatan terakhir meledak, iblis ganas itu berubah menjadi abu. Darah menghujani dari langit. Bahaya di depan mereka tersapu. Fiuh! Saat ini, Wang Chen menghela napas panjang. Tekanan pada dirinya tiba-tiba berkurang. Dia sudah keluar dari bahaya. Bunuh Teng Yusong. Tapi ini tidak cukup. Wang Chen tidak berani memiliki lebih banyak waktu untuk bernapas. Dia dengan cepat berteriak sambil menenangkan diri. Melihat Teng Yusong, niat membunuh Wang Chen tidak berkurang. Sebaliknya, itu menjadi lebih intens. Bunuh Teng Yusong. Kalau tidak, lautan darah hanyalah permulaan. 2392. Jika Teng Yusong tidak mati, formasi penyegel absolut tidak akan berhenti, dan bahayanya tidak akan hilang. Wang Chen mengetahui hal ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa dia telah menembus lautan darah, Wang Chen tidak berani ragu dan dengan cepat berteriak. Sekarang bukan waktunya untuk istirahat, juga bukan waktunya untuk menarik nafas dan bersantai. Dia harus membunuh Teng Yusong. Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen melintas dan dia menyerang Teng Yusong. Membunuh. Bunuh Teng Yusong. Jika Teng Yusong tidak mati, kita semua akan mati. Melihat Wang Chen bergegas keluar, bagaimana mungkin orang-orang di tempat kejadian berani ragu. Gelombang raungan kemarahan terdengar pada saat ini. Apa yang dipikirkan Wang Chen, semua orang yang hadir secara alami juga memikirkannya. Baru saja, mereka telah menyaksikan kekuatan formasi penyegel absolut. Kekuatan penghancur yang mengerikan menyebabkan hati semua orang bergetar tanpa sadar. Jika mereka ingin melarikan diri dari formasi penyegel absolut dan menghindari kematian, mereka harus membunuh Teng Yusong dan menghancurkan formasi penyegel absolut. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin ada orang yang berani ragu. Di tengah serangkaian raungan kemarahan, banyak orang mengikuti di belakang Wang Chen dan menyerang Teng Yusong. Teriakan pertempuran mengguncang langit. Ratusan ahli menyerbu ke depan. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Bajingan. Melihat lautan darahnya pecah dan Wang Chen serta yang lainnya menyerbu ke arahnya lagi, Teng Li, yang berada di tengah formasi, memasang ekspresi mengerikan di wajahnya. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Lautan darah. Di era kuno, ini adalah gerakan yang telah memusnahkan banyak makhluk kuat. Puluhan ribu ahli telah berubah menjadi abu karena tindakan ini. Tapi sekarang, tidak bisa membunuh Wang Chen dan yang lainnya. Sedemikian rupa sehingga gerakan ini dihancurkan bahkan sebelum bisa membunuh banyak orang. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Teng Yusong. Sepertinya dia masih terlalu lemah dan tidak bisa mengaktifkan formasi penyegel absolut. Atau mungkinkah ada masalah dengan formasi penyegel absolut? Memikirkan hal ini, hati Teng Yusong menegang. Jangan pernah berpikir untuk sukses. Hari ini, kalian semua akan mati. Namun, ketika dia melihat Wang Chen dan yang lainnya menyerbu ke arahnya, Teng Yusong mengertakkan gigi dan ekspresinya menjadi semakin jahat. Wajahnya, yang hampir berubah menjadi tulang putih, terlihat sangat menyeramkan saat ini. Entah itu masalah formasi penyegel absolut atau kekuatannya, itu tidak lagi penting. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah membunuh. Biarpun dia terlalu lemah untuk mengaktifkan formasi penyegel absolut sepenuhnya, lalu kenapa? Lalu bagaimana jika ada masalah dengan formasi penyegel absolut yang dia gunakan sekarang? Formasi ini cukup untuk membunuh seorang seniman bela diri seperti Wang Chen. Oleh karena itu, dia tidak akan menyerah. Tidak peduli apa, dia akan membunuh semua di depannya hari ini. Seribu hantu melahap. Berpikir sampai saat ini, Teng Yusong buru-buru membentuk segel dengan tangannya. Hua Hua Hua. Saat segel ini terbentuk dalam sekejap, seluruh ruangan berguncang sekali lagi. Saat ini, tubuh Teng Yusong mengeluarkan aura dingin yang menyesakkan. Di samping Teng Yusong, saat rune muncul, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan bekas luka berwarna darah muncul. Namun, kali ini, bekas luka berwarna darah itu tidak menyatu menjadi lautan darah. Dalam sekejap mata, bekas luka berwarna darah ini berubah menjadi puluhan ribu hantu ganas. Hantu ganas ini memiliki tubuh berwarna merah darah dan sangat gila. Gerbang neraka sepertinya telah terbuka saat ini. Hantu yang tak ada habisnya bergegas maju. Meninggal dunia. Gelombang suara robekan langsung memenuhi udara. Ah! Tidak! Tidak! Gelombang jeritan darah memenuhi udara. Puluhan ribu hantu jahat menjungkir balikan langit dan bumi. Terlalu banyak orang yang tidak mengharapkan hal ini. Faktanya, beberapa seniman bela diri yang lebih lemah bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam sekejap, mereka dikelilingi oleh hantu jahat yang tak ada habisnya. Di tengah suara robekan yang teredam, jiwa mereka terkoyak. Daging dan darah mereka dilahap. Wuh-wuh-wuh. Setelah melahap daging dan jiwa mereka, hantu-hantu jahat ini menjadi semakin ganas. Ratapan hantu dan lolongan serigala memenuhi seluruh ruangan saat ini. Niat membunuh memenuhi udara dan kematian terus berlanjut setiap saat. Setiap detik, ada seorang seniman bela diri yang terjatuh. Pada saat ini, kekuatan mengerikan muncul dari formasi penyegel absolut. Dengan Teng Yusong sebagai mata formasi, kekuatan formasi pembunuhan meledak. Sabit malaikat mau terus-menerus memanen kehidupan demi kehidupan. Bajingan. Melihat pemandangan ini, menghadapi puluhan ribu hantu jahat, para seniman bela diri yang menyerang Teng Yusong mau tidak mau mundur. Menghadapi gelombang hantu jahat yang tiada akhir ini, mereka tidak punya banyak pilihan. Terlebih lagi, mereka tidak tahu berapa banyak bahaya yang menyelimuti mereka. di depan orang banyak, di depan orang banyak, ekspresi Wang Chen sangat jelek saat melihat adegan ini. Puluhan ribu hantu jahat. Ini adalah pemandangan yang familiar. Saat itu, ini adalah metode Wang Chen. Setelah perintah 10 ribu hantu digunakan, semua hantu jahat di dunia akan dipanggil. Kemana pun hantu jahat itu lewat, sehelai rumput pun tidak akan tumbuh. Ini adalah kemampuan terhebat dari 10 ribu hantu ordo Wang Chen. Siapa sangka saat ini Teng Yusong juga akan memanggil puluhan ribu hantu jahat. Terlebih lagi, hantu jahat ini sangat kuat. Dengan kata lain, semuanya adalah hantu yang ganas. Tentu saja, jika mereka adalah hantu jahat biasa, Wang Chen tidak akan takut. Dengan perintah 10 ribu hantu di tangan, apa yang perlu ditakuti oleh Wang Chen? Namun, situasinya sekarang sangat berbeda. Hantu jahat ini tampak seperti hantu. Namun, indra tajam Wang Chen dapat merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mereka bukanlah roh sungguhan. Mereka sebenarnya adalah makhluk yang terbentuk dari kidarah yang tak ada habisnya. Hampir tidak bisa dihancurkan. Setiap kali mereka dihancurkan, mereka dapat melakukan reformasi kembali. Terlebih lagi, seiring dengan semakin banyaknya orang yang meninggal, semakin banyak pula hantu jahat yang bermunculan. Semakin banyak darah yang mereka tumpahkan, semakin kuat pula hantu-hantu jahat ini. Para seniman bela diri yang layu itu langsung berubah menjadi tulang. Jiwa ilahi dan daging mereka telah menjadi makanan para hantu ganas ini. Melihat adegan ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut. Siapa sangka formasi penyegel absolut ini ternyata sangat kuat. Satu lautan darah membuat Wang Chen dan yang lainnya mengeluh tanpa henti. Sekarang, ia memanggil puluhan ribu hantu jahat. Terlebih lagi, mereka adalah hantu jahat yang tidak normal dan kuat. Sial, kalau ini terus berlanjut, kita pasti mati. Bajingan, hantu jahat ini tidak bisa dibunuh sama sekali. Terlebih lagi, rakyat kita terus menerus berjatuhan, dan hantu-hantu jahat ini menjadi semakin ganas. Adegan yang diperhatikan Wang Chen juga diperhatikan oleh banyak orang yang hadir. Setelah para ahli ini menyadari kelainan dari hantu jahat yang tak ada habisnya di depan mereka, wajah mereka tiba-tiba menjadi serius. Hati mereka hampir tenggelam ke dasar lembah. Pada saat ini, semua orang sepertinya memahami kekuatan formasi penyegel absolut ini. Hantu-hantu jahat ini adalah masalah yang paling menyusahkan saat ini. Jika mereka tidak dapat membatasi pertumbuhan hantu-hantu jahat ini, mereka takut semua orang akan tamat. 10.000 Perintah Hantu Di antara kerumunan, ekspresi Wang Chen sangat jelek. Namun, saat ini, Wang Chen tidak punya pilihan lain. Meskipun hantu jahat ini bukanlah hantu jahat yang sebenarnya, Wang Chen hanya bisa menggunakan perintah 10.000 hantu. Jika dia ingin menerobos belenggu di depannya, inilah satu-satunya langkah. Paling tidak, dia tidak bisa membiarkan hantu jahat ini terus bertambah. 10.000 Perintah Hantu Pada saat ini, Wang Chen hanya bisa mengeluarkan perintah 10.000 hantu. Setidaknya, dia harus menggunakan perintah 10.000 hantu untuk memperjuangkan energi dan mengurangi pertumbuhan hantu jahat ini. Wu-u-u-u Saat Wang Chen mengeluarkan 10.000 perintah hantu, dunia yang awalnya dipenuhi dengan hantu yang meratap dan serigala yang melolong tiba-tiba dipenuhi dengan angin dingin. Puluhan ribu hantu jahat menyembur keluar, mengubah tempat ini menjadi neraka tanpa batas. Pergi. Wang Chen membentuk segel di tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Di bawah bimbingan Wang Chen, hantu jahat yang dilepaskan oleh 10.000 ghost order menjadi ganas. Hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya langsung menerkam ke arah hantu jahat berwarna darah. Meninggal Dunia Meninggal Dunia Serangkaian suara robekan terdengar di saat berikutnya. Jeritan tragis terdengar di mana-mana. Suara puluhan ribu hantu jahat membuat kulit kepala banyak orang mati rasa. Sangat menakutkan. 10.000 perintah hantu. Ini metode Wang Chen. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang terpana. 10.000 perintah hantu Teng Yusong hampir membuat orang putus asa. Tapi sekarang, hanya sedikit orang yang mengira Wang Chen juga akan mengeluarkan perintah 10.000 hantu. Melihat hantu-hantu jahat ini saling mencabik-cabik, semua orang panik. Terus-menerus merobek jiwa, terus-menerus melahap energi, konfrontasi antara dua hantu jahat itu sungguh kejam, intens, dan menggetarkan jiwa. Bekerja. Dan di tengah keterkejutan tersebut, tiba-tiba seseorang berteriak kegirangan. Itu benar. Bekerja. Hahaha, Patriar keluarga Wang, tahan hantu-hantu jahat ini. Ayo terus membunuh. Bunuh Teng Yusong. Saat ini, suasana pesimistis seakan sirna. Karena saat Wang Chen mengeluarkan 10.000 perintah hantu, para ahli merasakan efeknya. Setidaknya, pada saat ini, tekanan terhadap mereka telah berkurang secara signifikan, dan hantu-hantu jahat pun berbagi beban. Setidaknya, energi hantu jahat tidak terus meningkat secara gila-gilaan. Nyatanya, sepertinya sudah memasuki kondisi stagnasi. Dua poin ini cukup membuat orang melompat kegirangan. Keluar dari situasi putus asa, mereka sekali lagi melihat harapan. Apakah begitu? Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya saat ini. Dia juga tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Sebelumnya, ketika dia melihat Teng Yusong mengeluarkan perintah 10.000 hantu, Wang Chen langsung memikirkannya. Namun, hati Wang Chen tenggelam ke dasar ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi. Hantu jahat itu bukanlah hantu sungguhan. Itu adalah kombinasi energi. Apakah Ordo 10.000 hantu masih berguna melawan keberadaan seperti itu? Tapi kalau dilihat dari situasi saat ini, itu berguna. Meskipun perintah 10.000 hantu tidak dapat digunakan secara langsung pada hantu jahat. Tapi paling tidak, hantu jahat Wang Chen telah berperan. Mereka melakukan yang terbaik untuk menahan serangan hantu jahat. Bahkan, mereka sempat menemui jalan buntu. Hanya ini saja sudah cukup untuk membebaskan banyak ahli. Meskipun Ordo 10.000 hantu telah menderita kerugian besar, Wang Chen tidak terlalu mempedulikannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Wang Chen dengan gila-gilaan membentuk segel dengan tangannya dan terus mengaktifkan perintah 10.000 hantu, memerintahkan hantu jahat untuk membunuh. Saat ini, mata Wang Chen memerah. Ini adalah pertarungan antara dia dan Teng Yusong. 2393. Sialan, bagaimana ini mungkin? Teng Yusong mencibir saat memanggil 10.000 hantu. Dia melihat akhir dunia. Dia bahkan melihat banyak orang dari keluarga Teng jatuh ke tangan hantu jahat tersebut. Lagi pula, hantu ganas ini tidak akan mengenali siapapun setelah mereka dipanggil. Di dunia ini, selain sembilan pilar dan inti formasi penyegel absolut, semua orang akan menjadi sasaran hantu jahat ini. Bisa dibilang Teng Yusong membunuh rakyatnya sendiri dengan gerakan ini. Tapi jadi apa? Dia tidak punya pilihan lain. Dia harus membunuh Wang Chen dan yang lainnya. Karena itu, saat melihat pembantaian dimulai, Teng Yusong sangat bersemangat. Dia gembira dalam kemarahan dan riang dalam sakit hati. Sayangnya, emosi seperti ini tidak bertahan lama. Situasi berubah lagi. Teng Yusong secara tragis menemukan bahwa serangannya sekali lagi dapat dibalas. Meski langkahnya kali ini tidak dibalas, 10.000 hantu Wang Chen dapat melawan ribuan hantu jahat. Hal ini membuat Teng Yusong menjadi gila. Wang Chen, kamu dan aku tidak bisa berdamai. Mata Teng Yusong memerah saat dia melihat ke arah Wang Chen, yang hanya bisa menggunakan 10.000 hantu untuk membatasi hantu jahat. Banyak orang dari keluarga Teng telah tewas dalam pertempuran ini. Tapi sekarang, dia tidak bisa sepenuhnya menekan Wang Chen dan yang lainnya. Bagaimana Teng Yusong tidak menjadi gila? Seolah-olah Wang Chen adalah musuh alaminya. Memikirkan hal ini, Teng Yusong hampir menjadi gila. Bunuh, 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 bunuh. Teng Yusong meraung dengan ganas sambil tangannya menari. Darah dan daging berceceran di sekujur tubuhnya. Dia sekali lagi memanggil lebih banyak hantu. Sebagai akibatnya, Teng Yusong tidak lagi memiliki darah dan daging di tubuhnya. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya berubah menjadi kerangka. Kerangka yang aneh tapi hidup. Teng Yusong telah sepenuhnya menyatu dengan formasi. Dengan pengorbanan seperti itu, hantu ganas yang telah ditahan oleh Wang Chen kembali mengamuk. Mereka secara bertahap berada di atas angin dan menekan hantu jahat Wang Chen. Engah-engah-engah. Darah muncrat, dan wajah Wang Chen menjadi pucat pasi. Teng Yusong bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang terlihat. Dan formasi penyegel absolut ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Saat dia mundur, Wang Chen mengeluh tanpa henti. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir kita tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Wang Chen sedikit cemas. Saat ini, Wang Chen juga menjadi gila. Seberapa besar hilangnya roh-roh jahat tersebut? Saat ini, jumlah roh jahat yang hilang dari Wang Chen telah mencapai sepertiga dari seluruh roh jahatnya. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya telah hilang. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasa tertekan dengan kehilangan seperti itu? Lebih penting lagi, jika ini terus berlanjut, apa yang menunggu Wang Chen hanyalah kehancuran total, dan dia akan terpaksa mundur lagi dan lagi sebelum binasa di tempat. Api mengamuk membakar surga. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengertakkan gigi. Dia tidak peduli lagi. Saat dia mengaktifkan Tentousan Ghost Order, dia melepaskan api Rose Fins miliknya. Api mengamuk membakar surga. Ini adalah pilihan yang Wang Chen tidak punya pilihan lain saat ini. Darah di tubuhnya melonjak, dan apinya terlepas. Semangat api diaktifkan. Dengan rambut panjangnya yang menari, Wang Chen tampak seperti dewasa saat dia melayang di antara langit dan bumi. Wus, wus, wus. Angin menderu-deru, dan dalam sekejap, kobaran api melalap radius beberapa ribu mil. Pada saat ini, bukan hanya roh-roh jahat yang dilalap api. Roh jahat Wang Chen yang tak terhitung jumlahnya juga terpanggang dan terkoyak oleh api Rose Fins. Wang Chen juga membantai roh jahatnya sendiri. Bahkan beberapa seniman bela diri terseret ke dalam kobaran api. Wang Chen juga menyerang dari segala arah tanpa mempedulikan hal lain. Dia tidak boleh merasa was-was. Kalau tidak, dia hanya akan dirugikan, dan Teng Yosong akan berhasil. Bantu aku. Sambil berjuang, Wang Chen berbalik dan meneriaki patriar keluarga Zhu dan patriar keluarga Ryu. Dengan kekuatan Wang Chen saja, dia tidak akan mampu mempertahankan situasi ini lama-lama. Dia membutuhkan bantuan. Di satu sisi, dia membutuhkan bantuan untuk melepaskan kobaran api untuk melawan roh jahat. Meskipun nyala api yang dilepaskan oleh orang-orang itu tidak dapat dibandingkan dengan nyala api Rose Fins milik Wang Chen, namun nyala api tersebut tidak dapat dibandingkan dengan nyala api dari roh api. Namun, Wang Chen yakin dia memilikinya. Di antara orang-orang yang hadir, ada orang yang telah memahami lima unsur api. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen yakini. Karena dia merasakan aura familiar. Selama dia mendapat bantuan dari orang-orang ini, Wang Chen masih bisa bertahan. Yang tersisa hanyalah orang lain menerobos pertahanan Teng Yosong dan membunuhnya. Patriar keluarga Wang, saya di sini untuk membantu Anda. Saat suara Wang Chen turun, raungan marah datang dari jauh. Seorang lelaki tua terbang melintasi langit dan datang ke sisi Wang Chen. Pergi. Ketika dia tiba di belakang Wang Chen, lelaki tua itu menuangkan energinya ke tubuh Wang Chen tanpa peduli pada dunia. Itu adalah bentuk paling murni dari lima elemen api. Saat energi memasuki tubuhnya, Wang Chen terkejut. Pada saat ini, bukankah energi yang menyatu ke dalam tubuhnya adalah kekuatan lima elemen yang sangat murni. Kedatangan energi ini menyulut tubuh Wang Chen, menyebabkan aura Wang Chen kembali melambung tinggi. Patriar keluarga Wang, saya di sini. Dan ini bukanlah akhir. Saat lelaki tua itu membantu Wang Chen, seorang pria parubaya dengan cepat datang ke sisi Wang Chen. Dia juga menuangkan energinya ke tubuh Wang Chen. Mereka semua adalah elit kuno yang telah memahami lima elemen api. Saat ini, tidak satu pun dari mereka memilih untuk membantu Wang Chen. Sebaliknya, mereka menggunakan energi mereka sendiri sebagai media untuk membantu Wang Chen. Mereka semua bisa merasakan bahwa amukan api yang dilepaskan oleh Wang Chen berbeda dari yang lain. Karena itu, mereka tahu bahwa meskipun mereka membantu, mereka tidak akan banyak membantu Wang Chen. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai efek terbesar. Meskipun konsumsinya lebih tinggi dan bahayanya lebih tinggi. Tapi mereka tidak peduli. Wuss! Wuss! Saat kedua energi disuntikkan pada saat yang sama, tubuh Wang Chen tampak membengkak dalam sekejap. Pada saat ini, api di tubuh Wang Chen membumbung ribuan meter ke langit. Nyala api bahkan akan merobek formasi penyegel absolut. Wuss! Dalam keadaan seperti itu, nyala api langsung menutupi area angin yang tak berujung. Wang Chen bahkan menggunakan dirinya sebagai media. Dia tidak ragu-ragu melepaskan energinya, meledakan tungku dan menuangkan tungku di tubuhnya ke dalam api. Hantu-hantu ganas itu akhirnya roboh dalam kobaran api. Situasi sekali lagi dibalik oleh Wang Chen. Hantu ganas itu mundur selangkah demi selangkah. Hantu ganas Wang Chen menderita kerugian besar dalam kobaran api dan terus maju. Ah! Tidak! Tidak mungkin! Melihat pemandangan ini, Teng Yusong yang telah berubah menjadi kerangka di kejauhan, meraung dengan susah payah. Setiap kata terasa begitu kaku saat ini. Setiap nada dipenuhi dengan kengganan dan kebencian. Formasinya belum sepenuhnya diaktifkan dan Wang Chen serta yang lainnya sudah menekannya. Rencana sebesar itu belum terrealisasi dan sekarang dia dalam bahaya. Bagaimana Teng Yusong bisa menerima ini? Ledakan! Saat Teng Yusong meraung, getaran terdengar. Dengan penindasan Wang Chen, para ahli yang datang membantu, dipimpin oleh patriar keluarga Liu dan pria berjubah hitam, tiba di depan Teng Yusong. Menghadapi penghalang di depan Teng Yusong, banyak pembangkit tenaga listrik bergandengan tangan untuk menyerang. Di tengah ledakan, seluruh tanah bergetar dan formasi mulai melayang. Seolah-olah langit akan hancur. Buang air besar. Teng Yusong, yang berada di dalam penghalang, tidak bisa menahan gemetar. Kerangka itu memuntahkan setegup darah aneh. Ledakan! 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 Namun, meski penghalang itu tidak ditembus kali ini, tidak ada yang menyerah. Serangkaian ledakan terdengar dan penghalang itu hampir runtuh. Saat ini, semua seniman bela diri menjadi gila. Lusinan seniman bela diri menyerang pada saat yang sama dan tidak rusak. Lalu jumlahnya ratusan. Pada akhirnya, lebih banyak seniman bela diri yang bergabung dan formasinya diperluas hingga ribuan orang. Kekuatan ribuan seniman bela diri yang menyerang pada saat yang sama sungguh mengejutkan. Ledakan! Akhirnya, setelah serangkaian ledakan yang memekakkan telinga, serangkaian suara retakan yang tajam terdengar. Produk! Pada saat berikutnya, penghalang itu tampaknya telah mengeras dan hancur berkeping-keping oleh serangan lain. Wu-wu-wu! Saat penghalang itu pecah, hantu ganas yang masih melawan dengan keras kepala langsung dikalahkan. Kemudian, hantu-hantu ganas ini meraung ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Pada akhirnya, yang menunggu mereka hanyalah kematian. Adapun Teng Yu Song. Saat penghalang itu pecah, kerangkanya hampir roboh. Lalu bagaimana jika Teng Yu Song bertahan? Di tengah ketakutan yang tak ada habisnya, ratusan seniman bela diri telah bergegas maju. Tidak! Tidak! Jeritan yang membekukan darah itu menyayat hati dan dipenuhi teror yang tak ada habisnya. Melihat ratusan seniman bela diri bergegas ke arahnya, Teng Yu Song yang sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, akhirnya mengeluarkan jeritan yang menyayat hati. Sebelumnya dia tidak takut karena formasinya masih ada. Jika penghalang itu tidak ditembus, Teng Yu Song tidak akan takut. Lalu bagaimana jika hantu ganas itu terpaksa mundur? Formasi itu perlahan menjadi lengkap. Segera, ia akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Pada saat itu, sudah waktunya dia melakukan serangan balik. Selama dia bertahan, pada akhirnya semua orang akan mati. Tapi sekarang, apa hasilnya? Hasilnya adalah penghalang itu rusak. Artinya Teng Yu Song telah kehilangan kesempatan terakhirnya. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Tanpa perlindungan formasi, hanya kematian yang menantinya. Dia tidak takut mati. Yang dia takuti adalah kengganan di hatinya. Dia telah melakukan begitu banyak pengorbanan, dia rela menanggung kutukan yang tak ada habisnya dan membiarkan keluarga Teng tercatat dalam sejarah hanya untuk menguburkan Wang Chen dan yang lainnya. Selama Wang Chen meninggal, bahkan jika dia meninggal, bahkan jika kota Teng berubah menjadi reruntuhan dan keluarga Teng tercatat dalam sejarah, lalu bagaimana? Semuanya akan sia-sia. Tapi sekarang, rencananya telah gagal total. Kini, semuanya hancur. Teng Yu Song adalah satu-satunya yang meninggal. Bagaimana mungkin Teng Yu Song tidak takut? Dia tidak mau. Dia takut. Dia meraung. 2394 Meski Teng Yu Song dipenuhi kebencian dan kengganan, apa yang bisa dia lakukan? Yang menunggunya hanyalah kematian di tengah kebencian dan kengganan yang tak terbatas. Di tengah raungan sedih dan marah, banyak ahli telah tiba di depan Teng Yu Song. Orang-orang ini mengertakkan gigi pada Teng Yu Song. Mereka berharap bisa menggiling tulang Teng Yu Song menjadi abu. Harus diketahui bahwa Teng Yu Song ingin mereka semua mati bersama. Ini adalah kebencian hidup dan mati. Orang-orang ini benci karena mereka tidak membantu keluarga uang menghancurkan keluarga Teng sebelumnya. Dan sekarang, semuanya belum terlambat. Setidaknya, mereka masih punya peluang. Saat ini, tidak ada yang ragu. Tidak satupun dari mereka akan menahan apapun. Jika Teng Yu Song tidak mati, mereka akan mati. Siapa yang tidak mengetahui pentingnya hal ini? Oleh karena itu, semua orang menggunakan kekuatan penuh mereka dalam serangan ini. Berkas cahaya melonjak ke langit. Pada saat ini, langit dan bumi menjadi hirup pikuk. Seluruh ruangan terdistorsi. Pancaran energi yang kuat, seperti sabit malaikat maut, terbang menuju Teng Yu Song yang berteriak. Teng Yu Song, yang hanya tersisa kerangka, terjebak di tengah pusaran. Dia ingin melawan, tapi dia tidak berdaya. Dia ingin melakukan serangan balik, tapi dia tidak punya harapan. Ah! Akhirnya, setelah serangkaian teriakan enggan, semua serangan mendarat di tubuh Teng Yu Song. Ledakan. Dunia meledak. Ledakan. Angin kencang menyapu puluhan ribu meter. Ledakan. Seolah-olah gunung berapi meledak dan alam semesta runtuh. Formasi penyegel absolut yang kuat bergoyang di tengah energi ini. Seolah-olah itu bisa runtuh kapan saja. Lubang hitam yang berputar muncul saat gelombang energi yang kuat mendatangkan malapetaka. Jeritan Teng Yu Song langsung ditenggelamkan oleh ledakan yang tiada henti. Di tengah angin kencang, anehnya tubuh Teng Yu Song berubah menjadi abu dan tertiup angin. Hah iya! Gelombang angin kencang melanda. Lambat laun, dunia menjadi tenang. Seluruh dunia hancur. Pada saat ini, keadaannya bahkan lebih kacau daripada neraka. Teng Yu Song sudah mati. Hahaha! Teng Yu Song sudah mati. Kita masih punya harapan. Terkutuklah Teng Yu Song, dia telah dimusnahkan. Baru pada saat inilah para ahli di sekitar Teng Yu Song menghela nafas lega. Gelombang sorakan terdengar. Perasaan diselamatkan dari situasi tanpa harapan membuat orang melompat ke girangan. Dia berhasil. Mereka telah membunuh Teng Yu Song. Mereka telah dimusnahkan oleh Teng Yu Song. Kematian Teng Yu Song memberi mereka harapan. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin orang-orang yang tersisa tidak bersemangat. Kita harus tahu bahwa mereka telah putus asa beberapa saat yang lalu. Kita harus tahu bahwa saat itu juga, kematian telah menyelimuti mereka. Tapi sekarang, mereka telah membalikkan keadaan. Fiuh! Mendengarkan sorakan, Wang Chen akhirnya menghela nafas panjang. Wajahnya sedikit pucat dan tubuhnya tampak lemah. Masih ada harapan. Dengan senyuman di wajahnya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Namun, setelah melihat pemandangan itu, hati Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Tanah berlumuran darah, langit dipenuhi kabut berdarah, dan ladang dipenuhi mayat. Inilah situasi saat ini. Berapa banyak orang yang terjebak dalam hirupi kuk Teng Yu Song tadi. Meski berhasil membunuh Teng Yu Song, mereka telah mengorbankan darah dan nyawa untuk mencapainya. Dalam bencana tersebut, banyak orang meninggal dan terluka. Di bawah alam bela diri ilahi, jumlah korban telah mencapai hampir 10 ribu orang. Sedangkan untuk alam bintang dan bulan mistik, jumlah korban mungkin tidak kurang dari 100 orang. Mereka bahkan kehilangan beberapa ahli matahari murni. Adapun mereka yang terluka. Terlalu banyak untuk dihitung. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas melihat hasilnya. Teng Yu Song sangat menakutkan. Formasi penyegel absolut ini sangat menakutkan. Temukan sembilan anggota keluarga Teng yang tersisa dan bunuh mereka. Bunuh kita untuk keluar dari formasi penyegel absolut. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan buru-buru berkata kepada penonton yang bersorak. Sekarang bukan waktunya untuk merayakannya. Sekarang bukan waktunya untuk bersantai. Kematian Teng Yu Song hanya memberi mereka harapan. Itu hanya menghentikan formasi penyegel absolut pada level ini. Pembantaian masih berlangsung. Selama sembilan pilar formasi yang tersisa masih ada, formasi tersebut dapat terus beroperasi. Hanya dengan membunuh kesembilan pilar formasi susunan yang tersembunyi dalam kegelapan barulah mereka benar-benar aman. Kalau tidak, kematian akan tetap mengikuti mereka seperti bayangan. Ledakan. Seolah-olah mereka membenarkan kata-kata Wang Chen. Saat penonton bersorak dan beberapa anggota keluarga Teng melolong kesakitan, ledakan keras terdengar. Lapisan garis berwarna darah menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Tato darah itu seperti bilah tajam yang menyapu semua yang dilewatinya. Ah! Jeritan terdengar terus-menerus. Sebelum penonton sempat bereaksi, ratusan orang dibelah dua di bagian pinggang. Beberapa detik yang lalu, orang-orang ini masih bersorak dan merayakan. Namun, mereka tidak menyangka situasi akan berubah begitu cepat dan bahaya akan datang begitu dahsyat. Jeritan terus berlanjut. Darah berceceran di mana-mana. Garis berwarna darah terus menyebar. Pembudidaya yang lemah tidak mampu menahan satu pukulan pun dari lapisan garis berwarna darah. Bahkan beberapa pembudidaya bintang dan bulan mistik merasa kesulitan untuk melindungi diri mereka sendiri ketika dihadapkan pada garis berwarna darah. Dalam sekejap mata, ribuan orang terbunuh oleh garis berwarna darah. Bajingan. Keluarga Teng, kamu sedang mencari kematian. Bahaya tiga kaki, gali sembilan bajingan itu. Di tengah jeritan, semua orang yang hadir merasa seolah-olah seember air dingin telah disiramkan ke atasnya. Kegembiraannya sebelumnya sudah lama hilang. Bagaimana mungkin mereka masih punya mood untuk merayakannya? Bagaimana mereka bisa bersantai sedikitpun? Seperti yang dikatakan Wang Chen, jika sembilan bajingan yang bersembunyi di kegelapan tidak terbunuh, mereka tidak akan dianggap menang. Mereka tidak akan dianggap lolos dari bahaya. Membunuh. Bunuh semua orang dari keluarga Teng. Memikirkan hal ini, semua orang merauh marah dengan mata merah. Ledakan. 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 Di tengah suara gemuruh, aura kuat melesat ke langit. Pembantaian tanpa akhir dimulai lagi. Menarik. Di antara kerumunan, Wang Chen dengan cepat menarik 10.000 token hantu. Melihat 10.000 token hantu yang redup di tangannya, hati Wang Chen tenggelam. Kali ini, 10.000 token hantu menderita kerugian besar. Untuk membunuh Teng Yusong, token 10.000 hantu Wang Chen telah membayar mahal. Hampir setengah dari roh jahat di 10.000 token hantu telah hilang. Wang Chen tidak bisa menahan rasa sakit hati karena kehilangan seperti itu. Roh-roh jahat ini bukan lagi roh-roh jahat di masa lalu. Setiap roh jahat dalam 10.000 token hantu adalah eksistensi kuat yang telah disempurnakan dan digabungkan oleh Wang Chen. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengganti kerugian ini? Keluarga Teng, hari ini, kamu akan dihancurkan. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen sakit dan niat membunuhnya semakin berkembang. Konfrontasi. Tentara. Berkelahi. Pendekar pedang. Segel muncul di tangannya satu persatu saat ekspresi Wang Chen menjadi sangat gila. Menyapu. Pada saat ini, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah menyapu. Wang Chen memadatkan mantra sembilan kata rahasia satu per satu. Dalam satu tarikan napas, Wang Chen menggunakan total mantra tujuh kata rahasia. Prajurit panjang menyapu, orang suci melihat ke bawah, Shuro muncul. Dalam sekejap, dunia kehilangan warnanya dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Gemuruh. Dengan bantuan para penggarap kuat yang tak terhitung jumlahnya, seluruh kota Teng tampaknya telah terbalik. Di sana, debu mengepul dan tanah berputar. Dengan sapuan yang begitu besar, bagaimana mungkin ada orang yang bersembunyi di reruntuhan. Namun, sesaat kemudian, teriakan terkejut terdengar. Sembilan tetua keluarga Teng yang bersembunyi di kegelapan terungkap. Dengan kediaman keluarga Teng sebagai pusatnya, mereka menjaga sembilan arah berbeda. Saat ini, mereka seperti Teng Yusong yang telah meninggal lebih awal. Wajah mereka garang dan tampak seperti tengkorak. Mereka berlumuran darah dan mata mereka merah seperti binatang buas. Membunuh mereka. Melihat sembilan sosok yang muncul di depan mereka, gelombang raungan kemarahan terdengar. Dengan kemunculan orang-orang ini, tidak perlu mengatakan apapun. Semua orang tahu apa yang harus dilakukan. Ratusan penggarap kuat adalah yang pertama menyerang. Ribuan kultifator kuat mengikuti dari belakang. Ratusan ribu orang yang tersisa di formasi penyegel absolut menjadi gila. Biarpun mereka adalah seniman bela diri yang lemah, lalu kenapa? Mereka sangat membenci keluarga Teng. Bahkan orang-orang di kota Teng sangat membenci keluarga Teng. Orang yang mereka cintai telah jatuh. Teman-teman mereka sudah terjatuh. Bencana yang dibawa oleh keluarga Teng telah merenggut nyawa puluhan ribu orang. Setiap hutang darah telah berubah menjadi kemarahan. Gelombang raungan kemarahan dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ledakan. Dalam sekejap mata, suara ledakan terdengar. Di tengah guncangan dan serangan tak terkendali dari para penggarap kuat yang tak terhitung jumlahnya, batas pertama telah dilanggar. Seorang tetua dari keluarga Teng menjerit dan berubah menjadi abu. Lalu, yang kedua, yang ketiga. Dibandingkan dengan Teng Yusong, pertahanan orang-orang ini jauh lebih lemah. Orang-orang ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Satu demi satu, sosok-sosok itu berubah menjadi abu dan berhenti runtuh. Formasi penyegel absolut yang berkedip-kedip dengan lampu merah berangsur-angsur menjadi redup dan tak bernyawa. Faktanya, Wang Chen bahkan tidak berhak melakukan apapun. Orang-orang bila mengepung beberapa tetua terakhir dari keluarga Teng seperti semut. Retak-retak-retak. Pilar-pilar itu runtuh satu demi satu. Akhirnya, retakan muncul pada formasi penyegel absolut. Dalam sekejap mata, retakan menutupi seluruh formasi. Seolah-olah langit telah hancur. Ah! Akhirnya, jeritan yang menyayat hati terdengar. Kultifator kuat terakhir dari keluarga Teng, pilar terakhir keluarga Teng, meninggal di tangan leluhur keluarga Ryu. Ledakan. Dengan jatuhnya seluruh pembangkit tenaga listrik, langit merah darah yang gelap dan retak akhirnya runtuh di tengah gemuruh yang keras. Raungan yang menakutkan itu memekatkan telinga. Angin yang tiada henti menyapu ke segala arah, membuat orang sulit untuk berdiam diri. Sinar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Betapa menakjubkannya itu. Namun, ini adalah kejayaan terakhir, sinar cahaya terakhir. Saat sinar cahaya ini meledak, bumi bergetar hebat. Pada saat ini, formasi yang sangat kuat runtuh sedikit demi sedikit. Formasi penyegel absolut telah rusak. 2395. Kegilaan keluarga Teng terpatahkan dengan jatuhnya pilar terakhir. Formasi penyegel absolut yang kuat dan tak terbatas, diikuti dengan runtuhnya pilar terakhir ini, runtuh dengan suara keras. Anginnya kencang dan ombaknya sangat mengejutkan. Di tengah guncangan hebat, debu tak berujung beterbangan ke langit. Gemuruh itu berlangsung selama 15 menit penuh. Setelah seperempat jam, ketika suara gemuruh perlahan meredah dan pedang debu berhamburan, seluruh dunia sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Wow! Saat berikutnya, ketika orang-orang melihat dunia di depan mereka, mereka menjadi gempar. Kita berhasil. Kita berhasil. Formasi isolasi penyegel rusak. Hahaha, aku lolos dari kematian. Keluarga Teng Sialan, apakah kamu ingin membunuhku? Bermimpilah. Keluarga Teng, dasar B asteris Jingan, aku masih hidup. Gelombang sorakan terdengar di saat berikutnya. Penonton sangat bersemangat. Meskipun kota Teng telah berubah menjadi reruntuhan, itu adalah reruntuhan yang tidak sedap dipandang. Kemana pun mereka memandang, terdapat pemandangan yang sunyi, mayat berserakan di mana-mana, dan darah mengalir seperti sungai. Tapi jadi apa? Hal ini tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kegilaan di hati orang-orang yang berhasil lolos dari kematian. Hanya mereka yang tahu betapa dekatnya mereka dengan kematian saat ini. Hanya mereka yang tahu betapa sulitnya mendapatkan kesempatan untuk dilahirkan kembali. Hal ini membuat mereka sulit untuk menekan kegembiraan dan kegelisahan mereka. Mereka perlu melampiaskan emosi mereka. Senang rasanya menghirup udara segar. Fiuh! Melihat kerumunan orang gila di depannya, Wang Chen, yang berada di antara kerumunan, menghela nafas lega. Kita berhasil. Patriar keluarga Zhu dan Patriar keluarga Ryu datang ke sisi Wang Chen dan tidak bisa menahan nafas lega. Sebelumnya terlalu berbahaya. Sayang sekali-kali ini kami menderita kerugian besar. Patriar keluarga Ryu melihat sekeliling dan tersenyum pahit. Keluarga Teng telah membuat semua orang membayar mahal. Jumlah korban hampir 100 ribu. Patriar keluarga Zhu juga memasang ekspresi serius. Kali ini, jumlah korban mungkin mendekati 100 ribu orang. Keluarga Zhu dan keluarga Ryu juga kehilangan beberapa orang pada krisis sebelumnya. Keluarga Wang sedikit lebih baik keadaannya. Kali ini, tidak banyak orang dari keluarga Wang. Semuanya adalah elit. Apalagi mereka cukup beruntung sehingga berhasil melarikan diri. Namun, orang-orang di FinCity, penonton, dan seniman bela diri biasa tidak seberuntung itu. Benar-benar pertumpahan darah. 100 ribu. Keluarga Teng sangat murah hati. Wang Chen tersentak ketika mendengar apa yang dikatakan oleh leluhur keluarga Zhu dan keluarga Ryu. Melihat reruntuhan itu, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Fondasi yang kuat sungguh menakutkan. Jika hanya keluarga Wang dan keluarga Teng yang bertengkar hari ini, bukankah itu akan berakhir dengan kehancuran bersama? Hal ini membuat Wang Chen diam-diam takut. Keluarga Teng kejam. Semua anggota keluarga Teng sudah mati. Mendengar ratapan Wang Chen, Patriar keluarga Ryu berkata dengan suara yang dalam. Dia telah jatuh. Benar-benar dimusnahkan. Sejak saat itu, keluarga Teng tidak ada lagi. Keberuntungan kami cukup bagus. Itu adalah formasi isolasi. Sial, jika kita tidak beruntung, kita akan musnah seluruhnya. Saat ini, jubah hitam tiba di depan Wang Chen dan yang lainnya. Jubah hitam tampak babak belur dan kelelahan. Jubah hitam menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Keberuntungan kami cukup bagus. Bahkan bisa dikatakan mereka sangat beruntung. Itulah yang dipikirkan jubah hitam. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang dapat bertahan hidup dalam arai penyegel absolut. Mereka masih hidup. Ini adalah kesuksesan terbesar. Keberuntungan kami cukup bagus. Namun, keberuntungan ini diberikan oleh keluarga Teng. Mendengar apa yang dikatakan jubah hitam, Wang Chen bergumam. Melihat reruntuhan itu, dia memiliki tatapan yang rumit di matanya. Formasi isolasi ini belum lengkap. Benar, ini belum lengkap. Mendengar apa yang dikatakan Wang Chen, Patriar keluarga Zhu mengangguk. Formasi isolasi ini belum lengkap. Dari sinilah keberuntungan mereka berasal. Jika formasi isolasi selesai, tidak peduli seberapa kuat Wang Chen dan yang lainnya, mereka tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Karena formasi isolasi belum lengkap, itu memberi kesempatan pada Wang Chen dan yang lainnya. Kita harus tahu bahwa selama perang kuno dewa dan iblis, formasi isolasi dapat membunuh dewa dan puluhan ribu pembudidaya yang murni. Siapapun di antara mereka yang sampai pada zaman ini pasti akan menjadi seorang kultifator yang kuat. Namun, dengan para penggarap kuat yang bekerja sama, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya formasi isolasi. Hari ini, jika mereka menemukan formasi isolasi yang lengkap, Wang Chen dan yang lainnya tidak akan mampu melawan. Oleh karena itu, formasi isolasi yang tidak lengkap adalah alasan utama mengapa Wang Chen dan yang lainnya masih hidup. Bagaimanapun, itu telah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun saya tidak tahu bagaimana keluarga Teng memperoleh formasi ini, masih banyak hal penting yang hilang. Patriar keluarga Ryu menghela nafas ketakutan. Segera setelah itu, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Selanjutnya, tidak hanya formasinya yang tidak lengkap, Teng Yusong juga tidak memiliki banyak pemahaman tentang formasi. Ditambah lagi, dia tidak cukup kuat untuk mendukung formasi isolasi, yang memberi kita kesempatan. Tepat. Ekspresi Wang Chen serius. Formasi yang tidak lengkap adalah sebuah peluang. Kekuatan Teng Yusong adalah alasan lainnya. Alasan yang tumpang tindi ini memberi kesempatan pada Wang Chen dan yang lainnya. Tidak peduli apa, keluarga Teng hancur. Jubah hitam itu cemberut dan mendengus. Berbicara tentang keluarga Teng, Jubah hitam itu mengertakan gigi karena kebencian. Hancur, saya khawatir keluarga Teng masih memiliki sisa garis keturunan. Wang Chen menyipitkan matanya. Sisi ini sudah hancur. Mungkin terlalu banyak hal yang tersembunyi di reruntuhan ini. Keluarga Teng hancur. Tidak. Wang Chen sangat yakin bahwa keluarga Teng, seperti keluarga Zan, telah meninggalkan sejumlah garis keturunan. Mereka ingin kembali. Keluarga Zan masih memiliki garis keturunan, tapi tidak bisa ditemukan. Saya khawatir keluarga Teng juga sama. Patriar keluarga Zhu mengangguk. Namun, hehehe, mereka yang memintanya. Mereka tidak punya harapan. Dibandingkan dengan keluarga Zan, harapan mereka jauh lebih kecil. Jika keluarga Zan masih memiliki harapan, maka keluarga Teng tidak memiliki harapan sama sekali. Patriar keluarga Ryu mencibir. Tindakan keluarga Teng hari ini pasti akan membuat marah seluruh benua Suantian. Benua Suantian tidak akan membiarkan orang seperti itu ada. Gunung Sainte juga tidak mengizinkan keluarga seperti itu ada. Mereka tidak punya harapan sama sekali. Mulai sekarang, sisa garis keturunan keluarga Teng akan diburu. Tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk berdiri di dunia ini. Berikan hadiah untuk membunuh sisa anggota keluarga Teng. Mendengar kata-kata Patriar keluarga Ryu, Wang Chen menganggup dan berkata dengan dingin kepada Yang Sa dan Yang lainnya. Ini adalah langkah terakhir Wang Chen untuk menghancurkan keluarga Teng. Saat cahaya Fajar kembali menyinari negeri ini, anggota keluarga Teng yang tersisa pasti akan dibenci oleh semua orang. Wang Chen, sebaliknya, akan mendorong tikus-tikus ini ke dalam jurang tak berujung. Hadiah ini adalah langkah terakhir untuk menghancurkan mereka. Bersihkan medan perang dan bersiap untuk pergi. Lalu, Wang Chen berkata dengan tegas. Hari sudah larut malam dan Fajar akan datang. Tidak perlu lagi tinggal di reruntuhan ini. Wang Chen harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ada terlalu banyak hal yang perlu dilakukan. Yang membuat hati Wang Chen semakin berat adalah tekanan yang dia rasakan saat formasi penyegel isolasi dihancurkan. Tekanan yang datang dari langit hampir membuat Wang Chen terengah-engah saat itu. Diakini bahwa Wang Chen bukanlah satu-satunya yang merasakannya. Semua ahli yang hadir juga merasakannya. Karena pada saat itu, Patriar keluarga Su, Patriar keluarga Ryu, Juba Hitam, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Panggilan dari medan perang datang lagi dan tekanan dari langit dan bumi menjadi semakin menakutkan. Dia takut medan perang akan segera ditutup. Faktanya, itu tidak memakan waktu beberapa hari. Dan dalam beberapa hari terakhir ini, Wang Chen harus menyelesaikan apa yang perlu dia lakukan secepat mungkin. Misalnya, musnahkan sisa anggota keluarga Teng, musnahkan sisa anggota keluarga San, dan memberi pelajaran pada keluarga Han. Dan kemudian ada gunung Sainte yang masih ditakuti oleh Wang Chen. Segalanya perlu dilakukan di dunia ini. Ketika sinar fajar pertama menyinari sebidang tanah ini, Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Angin sepoi-sepoi membawa bau darah. Ratusan ribu jiwa meratap dan melayang di dunia ini. Mengumpulkan. Wang Chen mengeluarkan 10 ribu token hantu dan mengumpulkan semua jiwa ini tanpa ragu-ragu. Dia akan menggunakan jiwa-jiwa ini untuk menebus hilangnya 10 ribu token hantu. Meski kualitasnya agak buruk, jumlahnya banyak. Selain itu, puing-puing di tanah memberi Wang Chen, Tuan Sura, dorongan besar. Hari ini, Raja Asura hampir mengalami metamorfosis lainnya. Setelah medan perang dibersihkan, Wang Chen berdiri di reruntuhan kosong dengan ekspresi rumit. Keluarga Teng benar-benar hancur. Keluarga Teng, yang dijunjung Wang Chen dan yang menurut Wang Chen tidak dapat dijangkau, kini telah menjadi kenangan di sungai panjang sejarah. Kehancuran keluarga Teng dan keluarga Zan membuat Wang Chen merasa dua batu besar di hatinya telah terangkat. Pada saat ini, Wang Chen merasa lega. Ini adalah kelegaan yang tidak diarasakan selama bertahun-tahun. Kebencian keluarga Wang sedikit banyak terbalaskan. Namun, tekanan di medan perang membuat Wang Chen sulit bernapas lagi. Sudah waktunya untuk kembali. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat reruntuhan kosong yang telah lama hilang satu demi satu. Mereka juga harus pergi. Ya, waktu untuk pergi. Patriar keluarga Wang, saya khawatir Anda juga bisa merasakannya. Medan perang akan segera ditutup. Kita harus segera kembali ke keluarga. Suara patriar keluarga Zhu datang dari samping Wang Chen. Patriar keluarga Wang, sudah waktunya keluarga Ryu pergi juga. Keluarga sudah memanggil kami. Saya khawatir Xin Yan juga akan kembali dalam beberapa hari. Namun, saya khawatir dia tidak punya waktu untuk pergi ke keluarga Wang. Kita hanya bisa bertemu lagi di medan perang. Kemudian, suara patriar keluarga Ryu terdengar. Keluarga Zan dan keluarga Teng telah hancur. Sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Medan perang akan segera ditutup, yang membuat mereka khawatir. Tantangan besar baru saja tiba. Tantangan yang lebih besar akan segera muncul. Bagus. Terima kasih, Patriar, atas bantuan Anda. Keluarga Wang akan mengingat kebaikan ini. Wang Chen menangkupkan tinjunya dan berkata setelah mendengar percakapan di antara keduanya. Kali ini, mereka berhasil menghancurkan keluarga Zan dan keluarga Teng. Wang Chen tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Melihat punggung kedua keluarga itu perlahan-lahan pergi, Wang Chen perlahan menarik napas dalam-dalam. Saat berikutnya, dia melihat ke arah jubah hitam dan yang lainnya yang telah kembali ke sisinya. Sudah waktunya kita pergi juga. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen berbalik dan melihat kekejauhan. Sinar matahari pagi dengan cepat menghilangkan dinginnya malam. Seluruh daratan berangsur-angsur menjadi panas membara. Sama seperti emosi orang lain. Keluarga Teng hancur. Berita itu kembali mengguncang seluruh benua Tian Suan. Namun, guncangan kali ini berbeda dengan sebelumnya. Mungkin beberapa orang akan bersimpati dengan kehancuran keluarga Zan, tetapi lebih banyak orang akan berpikir bahwa mereka pantas mendapatkannya. Ada juga yang merasa kasihan. Bagaimanapun, status tinggi keluarga Zan meninggalkan kesan mendalam pada banyak orang. Mereka hancur karena membuat pilihan yang salah dan memilih musuh yang salah. Tentu saja, ada juga yang disebut tidak tahu berterima kasih dan mengkhianati Tuhan yang sejati. Namun, masih ada orang yang merasa kasihan pada mereka. Apa yang terjadi setelah berita kehancuran keluarga Teng datang? Seluruh benua Tian Suan sedang gempar. Orang-orang tidak bersimpati, mereka tidak mengeluh, hanya kebencian yang tak ada habisnya. Melalui berbagai cara, semua yang terjadi di kota Teng tadi malam tersebar ke seluruh benua Tian Suan. Keluarga Teng menggunakan formasi penyegel absolut dan berusaha membunuh miliaran orang. Berita ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan. Semua orang gempar. Lalu, muncullah kemarahan. Keluarga Teng pantas mati. Keluarga Teng kejam. Jika keluarga seperti ini tidak hancur, dimanakah keadilan di dunia? Ratusan ribu orang. Mereka ingin membunuh ratusan ribu orang. Keluarga Teng gila. Untungnya, keluarga Wang menghancurkan mereka. Jika tidak, keberadaan keluarga seperti itu di benua Tian Suan akan menjadi ancaman besar. Benarkah begitu? Jika ambisi keluarga Teng meledak, atau mereka menjadi gila, bukankah kita semua akan dikuburkan bersama mereka? Saat ini, mereka bisa menyebabkan ratusan ribu orang mati bersama mereka. Di masa depan, mereka bisa menyebabkan jutaan, atau bahkan puluhan juta orang mati bersama mereka. Pada saat ini, seluruh benua Tian Suan dipenuhi dengan suara kemarahan dan penyesalan. Apalagi berita yang datang dari garda depan. Tadi malam, meskipun semuanya tewas, tak kurang dari seratus ribu orang masih tewas. Hal ini membuat orang merinding. Cara keluarga Teng membuat orang bergidik. Kehancuran keluarga seperti ini hanya akan membuat orang bertepuk tangan. Faktanya, pada hari ini, bahkan Gunung Suci pun terguncang. Mereka tidak punya pilihan selain berdiri dan mengutuk keluarga Teng, yang sudah hancur. Mereka mengutuk tindakan keluarga Teng. Harus diakui bahwa kali ini, Gunung Sainte tidak bertindak. Mereka sangat marah. Mendengar kabar dari FinCity, berapa banyak orang di Gunung Sainte yang gemetar. Keluarga Teng melawan dengan cara yang gila. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Gunung Sainte. Gunung Sainte mungkin tidak bisa berkata apa-apa tentang pertempuran keluarga Teng. Namun, mereka ingin melibatkan ratusan ribu orang. Mereka ingin menyeret orang-orang tak bersalah itu ke dalam pertempuran ini dan menguburkan mereka bersama keluarga Teng. Hal ini sama sekali tidak diperbolehkan. Paling tidak, Gunung Sainte tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Untungnya, keluarga Wang pada akhirnya menghancurkan rencana keluarga Teng. Kalau tidak, seberapa besar keburukan yang harus ditanggung Gunung Sainte. Semua orang di benua langit yang mendalam tahu bahwa hubungan antara Gunung Sainte dan keluarga Teng sangat dekat. Beberapa orang bahkan mungkin berpikir bahwa ini adalah persetujuan diam-diam dari Gunung Sainte, bukan? Jika demikian, apakah Gunung Sainte masih memiliki pijakan? Memikirkan hal ini, semua orang di Gunung Sainte merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Menghadapi keluarga Teng yang sudah hancur, kenapa mereka tetap sopan? Setelah mengutuk keluarga Teng, Gunung Sainte mengeluarkan proklamasi kepada seluruh dunia untuk memburu sisa anggota keluarga Teng. Orang seperti ini tidak mungkin ada di dunia ini. Gunung Sainte mengeluarkan proklamasi. Kemarahan semua orang di dunia membuat mereka menjadi gila. Hadiah yang ditawarkan oleh keluarga uang mendorong masalah ini ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekayaan yang sangat besar, sumber daya yang melimpah, inilah segalanya yang diberikan keluarga uang kepada mereka. Didorong oleh kebencian dan keuntungan, bisa dibayangkan betapa dahsyatnya pada ini. Dalam sekejap, seluruh benua langit yang mendalam mengambil tindakan. Mereka ingin melampiaskan kebencian dan ketidakpuasannya terhadap keluarga Teng. Mereka menanggapi panggilan Gunung Sainte dan mengakui hadiah yang ditawarkan oleh keluarga uang. Terutama mereka yang nyaris lolos dari maut tadi malam. Kebanyakan dari mereka kehilangan orang yang mereka cintai pada malam sebelumnya. Teman-teman mereka, istri mereka, dan anak-anak mereka semuanya binasa. Bagaimana kebencian seperti ini bisa diatasi? Memburu anggota keluarga Teng yang tersisa menjadi gelombang besar. Saat benua langit yang mendalam sedang gempar dan gelombang orang yang mengejar sisa-sisa keluarga Teng bangkit, keluarga uang, yang terlibat, perlahan-lahan terdiam. Di benua langit yang mendalam yang bergejolak, penjaga rahasia keluarga uang mulai bergerak cepat. Hanya dalam satu hari, beberapa keluarga bawahan terakhir dari keluarga Teng jatuh. Keluarga Teng dan keluarga Zan musnah seluruhnya. Semua ini membuat keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Teng dan keluarga Zan merasa tidak tenang. Keluarga Zan hancur, keluarga Teng hancur. Keluarga uang menunjukkan metode mereka yang tak tertandingi. Metode uang Chen membuat orang gemetar ketakutan. Ketajaman keluarga uang selanjutnya akan diarahkan kepada siapa? Apakah mereka akan terseret ke dalam hal ini? Dengan pemikiran ini, keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Teng dan keluarga Zan menjadi semakin ketakutan. Mereka semua mulai bergerak. Semuanya menuju kota kekaisaran. Mereka harus menunjukkan sikap terbaik mereka sebelum uang Chen mengambil tindakan untuk mendapatkan pengampunan dari keluarga uang dan menghindari bencana ini. Kini, ketajaman keluarga uang tak terbendung. Mereka dapat melihatnya dengan jelas. Keluarga Teng dan keluarga Zan tidak bisa melawan sama sekali dan tersapu. Belum lagi mereka. Imperial City sekali lagi menjadi fokus dunia. Orang-orang datang dan pergi di jalanan. Dalam beberapa hari terakhir, kota kekaisaran sangat ramai dan semarak. Faktanya, selama beberapa hari terakhir, Royal City sangat sibuk dengan aktivitas. Keluarga Teng dan keluarga Zan hancur. Awan gelap di atas kepala keluarga uang benar-benar hilang. Inilah alasan utama mengapa kota kekaisaran begitu ramai. Tentu saja, ada alasan lain yang tidak bisa diabaikan. Kini, kebangkitan keluarga uang tak terbendung. Bukankah kehancuran keluarga Teng dan keluarga Zan sudah cukup menjadi bukti? Keluarga uang bahkan berhak sejajar dengan keluarga Bai, keluarga Wu, keluarga Ryu, dan keluarga Su. Bahkan Gunung Sainte pun harus mewaspadai keluarga uang. Bagaimana mungkin keluarga seperti ini dan kota seperti ini tidak sejahtera? Orang-orang datang dan pergi. Kebisingan itu menjadi satu. Kota kekaisaran sedang ramai. Di tengah kemakmuran ini, keluarga uang dihiasi dengan lentera dan spanduk. Hahaha, nak, bagus. Haha, sekarang, keluarga Teng dan keluarga Zan hancur. Ini lebih mudah dari yang saya kira. Di aulah utama kediaman keluarga uang, Siang Kiankan memandang uang Chen dan yang lainnya yang baru saja kembali dan tertawa. Simpul yang telah terpendam selama bertahun-tahun telah terlepas sepenuhnya. Wajah Siang Kiankan memerah. Penerima manfaat terbesar dari kehancuran keluarga Teng dan keluarga Zan adalah keluarga uang. Dan dia, Siang Kiankan, benar-benar menikmati kebahagiaan yang didapat dari uang. Itu sungguh kegilaan yang tak terlukiskan. Unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Semua orang di dunia mengetahui hal ini. Keluarga Teng dan keluarga Zan telah menurun selama bertahun-tahun, namun kekayaan dan sumber daya yang mereka kumpulkan selama ribuan tahun sungguh tak terbayangkan. Dengan hancurnya kedua keluarga ini, Siang Kiankan secara alami mengambil semuanya dari mereka. Segala sesuatu dari keluarga bawahan juga diambil alih oleh keluarga uang. Siang Kiankan tidak bisa menahan tawa ketika dia membaca informasi dan daftar padat yang dikirimkan pengawal kegelapan kepadanya. Saat itu, dia mengatakan bahwa dia akan membuat keluarga Teng dan keluarga Zan membayar 10 kali lipat atas kerugian keluarga uang. Sekarang, sudah lebih dari 10 kali lipat. Lebih dari 100 kali. Itu sudah ribuan kali. Untuk seseorang seperti Siang Kiankan yang menyukai uang, apa yang lebih baik dari ini? Melihat ekspresi gembira Siang Kiankan, Wang Chen dan Wang Yan saling memandang dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang ini masih sama seperti sebelumnya. Tiba-tiba, Wang Chen teringat pada Siang Kiankan dari sekolah Singchen. Hanya pada saat inilah dia bisa merasakan keakraban dan keintiman. Sekarang keluarga Teng dan keluarga Zan telah hancur, keluarga bawahan mereka juga telah hancur. Saatnya badai ini berakhir. Sun Yifan yang berada di samping Siang Kiankan juga menghela nafas panjang. Tekanan tak berujung yang membebani dirinya selama bertahun-tahun sepertinya telah hilang pada saat ini. Seluruh tubuh Sun Yifan terasa rileks tidak seperti sebelumnya. Ini belum selesai. Nak, apa rencanamu dengan keluarga Han dan Gunung Sainte itu? Namun, sebelum Sun Yifan benar-benar rileks, Siang Kiankan berhenti tersenyum dan menatap Wang Chen. Keluarga Han, Gunung Sainte. Ini adalah dua rintangan terakhir yang dihadapi keluarga Wang. Tidak perlu khawatir tentang keluarga Han. Jika keluarga Wang mau, mereka bisa mengubah keluarga Han menjadi abu dalam sekejap. Adapun Gunung Sainte. Apa rencanamu dengan keluarga Han? Mendengar perkataan Siang Kiankan, ekspresi semua orang menjadi rumit. Di aula besar, suasananya menjadi sedikit aneh. Wang Yan tidak bisa tidak melihat ke arah Wang Chen. Wang Chen masih perlu membuat keputusan tentang bagaimana menangani keluarga Han. Keluarga Han. Mendengar kata-kata Wang Yan, alis Wang Chen sedikit berkerut. Jika keluarga Han benar-benar ingin terlibat dalam pertempuran antara keluarga Han dan keluarga Teng, Wang Chen tentu saja tidak akan bersikap sopan. Namun, dari kelihatannya, keluarga Han sepertinya mencium bahaya. Selama pertarungan dengan keluarga Han, meskipun beberapa anggota keluarga Han muncul, mereka jelas bukan anggota keluarga Han yang terkuat. Faktanya, mereka bahkan bukan anggota kelas satu. Jelas sekali bahwa selama pertempuran itu, keluarga Han telah memutuskan untuk mundur. Selama pertarungan dengan keluarga Teng, keluarga Han bahkan tidak muncul. Wang Chen bahkan memperhatikan ada beberapa orang dengan tubuh indah di antara penonton. Apa yang dimaksud dengan keluarga berencana Han? Tanpa Han Yuksuan dan janjinya kepada Han Tianyi, Wang Chen tentu saja tidak akan peduli untuk membakar keluarga Han hingga rata dengan tanah. Tapi bagaimana dengan sekarang? Wang Chen terdiam, jari-jarinya mengetuk kursi kayu secara ritmis. Di aula besar yang sunyi, serangkaian suara ketukan yang tajam terdengar. Sen, orang licik ini sedang berkeliaran di luar mansion, jadi aku langsung membawanya masuk. Di tengah keheningan, saat semua orang menunggu, suara Raja Kalajengking Bai Jiang tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Bai Jiang berjalan ke aula besar dengan gaya berjalan yang megah. Dia menggendong seorang pria berwajah pucat dengan satu tangan seolah-olah sedang menggendong seekor anak ayam kecil. Bang! Dengan suara teredam, Bai Jiang melemparkan pria itu ke depan Wang Chen dan yang lainnya. Keheningan di aula pecah. Wang Chen dan yang lainnya menyaksikan dengan bingung ketika pria di depan mereka menjerit kesakitan. 2397 Aduh! Di tengah ekspresi aneh semua orang, sosok yang jatuh ke tanah mengeluarkan pekikan yang membekukan darah. Melihat kedua sosok itu, Siang Kian Kan dan Sun Yifan saling memandang dan tersenyum. Senyuman mereka menggugah pikiran. Chen, menurutku sebaiknya kita bunuh saja dia. Dia bukan orang baik. Dalam suasana yang aneh ini, Raja Kalajengking mendengus sambil melihat pria yang meratap di tanah. Mendengar perkataan Raja Kalajengking, sosok di tanah merangkak dan berlutut di depan Wang Chen. Tidak, kepala keluarga Wang, jangan. Jangan bunuh aku. Aku, aku orang jahat. Saya dari keluarga Han. Saya dari keluarga Han. Perkataan Raja Kalajengking membuat pria itu ketakutan. Bunuh dia. Bukankah itu sebuah lelucon? Dia tidak ingin mati sekarang. Berpikir bahwa keluarga Wang dapat membunuhnya kapan saja, pria itu ketakutan. Air mata menggenang di matanya, dan dia hampir menangis. Keluarga Han. Mendengar perkataan pria itu, Wang Chen mengerutkan kening. Dia dari keluarga Han. Melihat pria ini, dia mengungkapkan sedikit keheranan. Mengapa seseorang dari keluarga Han muncul di sini? Keluarga Han. He he, kamu masih punya wajah untuk muncul di wilayah keluarga Wang Ku. Sepertinya Anda mencari kematian Anda sendiri. Ketika eksentrik mendengar pria itu memperkenalkan dirinya, matanya melebar dan dia mendengus dingin sambil tersenyum tipis. Keluarga Han. Keluarga terkutuk ini. Jika bukan karena Wang Chen, orang gila itu akan menghancurkan keluarga Han. Keluarga Han ini sedang mendekati kematian. Apakah keluarga Wang adalah sesuatu yang bisa mereka targetkan? Mereka bahkan berani bergandengan tangan dengan keluarga Teng dan keluarga Zan untuk menghancurkan keluarga Wang. Jika keluarga seperti itu tidak hancur, bagaimana mungkin ada keadilan? Dan sekarang, keluarga Wang bahkan belum membunuh mereka, tapi keluarga Han datang mengetuk pintu mereka. Memikirkan hal ini, Kuang Ren tiba-tiba berdiri. Dengan lambayan tangannya, dia berencana menamparkan anggota keluarga Han yang ceroboh ini sampai mati hanya dengan satu tamparan. Jangan, kepala keluarga Wang. Jangan bunuh aku. Aku di sini atas perintah kepala keluarga. Melihat Kuang Ren bergerak, pria dari keluarga Han menjadi semakin pucat. Saat ini, dia merasa seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Sangat tidak berdaya, sangat menyedihkan. Suaranya menjadi tajam. Baiklah, gila, tunggu. Melihat adegan ini, Wang Chen tersenyum pahit dan menghentikan orang gila yang hendak membunuhnya. Huh, nak, sebaiknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Ayah ini akan memukulmu sampai mati nanti. Eksentrik mendengus saat mendengar kata-kata Wang Chen. Lalu, dia membentak pria dari keluarga Han. Kata-katanya hampir membuat pria dari keluarga Han itu mengompol. He he, bocah dari keluarga Han, biarku beritahu. Jika kamu tidak memberitahuku semua yang kamu tahu, aku akan memurnikanmu menjadi kerangka. Jiang Chen Yuan, yang berdiri di samping pria gila itu, mencibir pria dari keluarga Han. Saat dia berbicara, Jiang Chen Yuan melambaikan sepotong tulang putih di tangannya. Ini adalah tulang iblis besar yang dia peroleh di dunia iblis. Itu adalah senjata ilahi. Namun, itu terlihat sangat ganas. Tindakan ini saja sudah cukup untuk membuat pria dari keluarga Han pingsan. Orang-orang dari keluarga Wang, benar saja, mereka bukanlah orang baik. Saat ini, pria dari keluarga Han merasa menyesal. Dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Orang macam apa yang disinggung oleh keluarga itu? Mengapa mereka memilih bermusuhan dengan keluarga Wang? Sedangkan dia, mengapa dia datang ke King City? Pantas saja ketika kepala keluarga mengirim orang ke kota kerajaan hari itu, para tua bangka di keluarga itu berpura-pura tuli dan bisu. Hal ini membuat pria tersebut menyesalinya. Pengalaman. Dan perbedaan pengalaman. Jika dia tidak kentut secara tidak sengaja, dia tidak akan datang ke keluarga Wang. Sekarang, dia mungkin dimurnikan menjadi tulang putih. Betapa menyedihkannya hal itu. Memikirkan hal ini, pria itu bahkan tidak punya keinginan untuk menangis lagi. Kepala keluarga Wang, saya benar-benar diutus oleh kepala kami. Saya datang ke sini beberapa hari yang lalu. Hanya saja kepala keluarga Wang tidak ada saat itu. Kepala keluarga Wang, kamu tidak bisa membunuhku jika kamu pergi. Beberapa saat kemudian, pria itu menangis dengan air mata dan ingus di wajahnya. Wang Chen tercengang saat mendengar kata-kata pria itu. Dia memandang Siang Kiankan dan Sun Yifan. Aku dengar seseorang dari keluarga Han datang ke sini beberapa hari yang lalu. Sun Yifan tersenyum pahit saat merasakan tatapan Wang Chen. Itu, sepertinya, itulah yang terjadi. Siang Kiankan berkata dengan lesu. Hal ini membuat pria dari keluarga Han merasa dirugikan. Apa yang Anda maksud dengan sepertinya? Apakah kamu mencoba membunuhku? Saya jelas pernah ke keluarga Wang beberapa kali. Sayang sekali saya selalu ditolak. Kedua orang ini, beraninya mereka. Jika memungkinkan, pria dari keluarga Han akan bertarung habis-habisan dengan Siang Kiankan dan Sun Yifan. Mudah bagi mereka berdua untuk berbicara. Tidakkah mereka tahu kalau kata-kata mereka bisa membuatku kehilangan nyawaku? Pria dari keluarga Han semakin membenci mereka. Sayangnya, dia harus menundukkan kepalanya saat berada di bawah atap orang lain. Dia hanya bisa menekan rasa frustrasi di hatinya. Kepala keluarga Wang, aku benar-benar datang mencarimu. Pria dari keluarga Han buru-buru berkata. Begitu dia mengatakan itu, dia mengeluarkan surat dari sakunya dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Kepala keluarga Wang, Patriark dan Patriark kami meminta saya untuk memberikan ini kepada Anda. Silakan lihat itu. Selain itu, Patriark dan tetua kita sangat menyesal sekarang. Mereka mengatakan bahwa keluarga Han kami tersihir oleh orang-orang tercela dari keluarga San dan keluarga Teng dan membuat pilihan yang salah. Bagaimana keluarga Han kita berani menjadi musuh keluarga Wang? Kepala keluarga Wang, Anda adalah panutan kami. Banyak generasi muda di keluarga Han kami yang menjadikan Anda sebagai tujuan mereka. Kami sangat mengagumi Anda sehingga kami bersujud di hadapan Anda. Karena orang-orang tercela dari keluarga Teng dan keluarga Zan, keluarga Han kami membuat pilihan yang salah. Sekarang, keluarga Han kami sudah sadar. Kami berharap kepala keluarga Wang dapat membiarkan masa lalu berlalu. Kami akan berterima kasih. Momong-momong, Patriark dan Patriark kita mengatakan bahwa kepala keluarga Wang tidak puas dengan keluarga Han kita. Kami mengerti. Kita harus membayar harga atas kesalahan yang kita lakukan. Keluarga Han kami bersedia membayar berapapun harganya untuk mengganti kerugian keluarga Wang. Wajah pria dari keluarga Han sudah memerah. Dia bahkan tidak bernafas. Dia tampak seolah-olah takut Wang Chen akan menamparnya sampai mati sebelum dia bisa menyelesaikannya. Hmm, Wang Chen sedikit terkejut ketika mendengar pria dari keluarga Han. Apakah keluarga Han ada di sini untuk meminta perdamaian? Mendengar hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya. He he, apakah keluarga Han tahu bahwa akan ada hari di mana mereka akan takut? Orang gila itu mencibir di samping Wang Chen. Saat itu, keluarga Han sepertinya tidak takut, kan? Jubah hitam mau tak mau menambah hinaan pada lukanya. Dia, jubah hitam, takut mati. Namun, dia tetap memiliki prinsipnya. Keluarga Han ini luar biasa. Kini, mereka menolak mengakui kesalahannya. Keluarga Han dan keluarga Teng telah menjadi pencuri. Jika keluarga Han dan keluarga Teng masih ada, apakah mereka berani mengatakan hal seperti itu? Sekalipun mereka diberi sepuluh nyali, mereka tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Mencoba menyihir orang. Keluarga Han adalah keluarga besar. Bagaimana mereka bisa begitu mudah tersihir? Siapa yang dia coba bodohi? Itu mungkin saja terjadi. Namun, untuk menipu keluarga Wang, terlalu naif. Memikirkan hal ini, mata semua orang menjadi dingin. Adapun Wang Chen, dia merobek amplop itu dan membacanya dengan cemberut. Sesaat kemudian, Wang Chen terdiam. Kepala keluarga Wang, keluarga Han kami tahu bahwa kami salah. Jika kepala keluarga Wang bersedia membiarkan masa lalu berlalu, keluarga Han kami bersedia menyerahkan segalanya. Selain itu, keluarga Han kami akan mengirim Han Yuksuan kembali ke kepala keluarga Wang. Apa yang dilakukan Han Yuksuan saat itu, kepala keluarga Wang dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Melihat kerutan Wang Chen, pria dari keluarga Han mengertakkan gigi dan menambahkan. Hmm. Tanpa diduga, ekspresi Wang Chen menjadi gelap ketika mendengar kata-kata pria itu. Nak, apakah kamu ingin mati? Orang bila tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Keluarga Wang akan mengurus masalahnya sendiri. Kami tidak ingin keluarga Hanmu ikut campur. Bahkan Wang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Han Yuksuan. Keluarga Han sangat berani. Kirim Han Yuksuan kemari. Mereka sangat sombong. Apakah Han Yuksuan saat ini adalah seseorang yang bisa mereka manipulasi? Terlebih lagi, keluarga Han mungkin bahkan tidak tahu di mana Han Yuksuan berada, bukan? Mereka benar-benar berani mengatakan hal seperti itu. Bahkan Siang Kian Kan, Sun Yifan, dan yang lainnya mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Semua orang di keluarga Wang tahu tentang masa lalu Wang Chen dan Han Yuksuan. Namun, mereka dengan bijak memilih untuk tidak membicarakan masalah ini. Bagaimana Wang Chen ingin menangani masalah ini akan diserahkan kepada Wang Chen. Hubungan antara Wang Chen dan Han Yuksuan terlalu rumit. Tentu saja, tidak sulit membayangkan bahwa mereka lebih tidak puas dengan Han Yuksuan. Lagipula, siapapun yang pertunangannya dibatalkan tidak akan merasa senang. Terutama seorang jenius seperti Wang Chen. Sekarang semuanya baik-baik saja. Keluarga Han berbicara terus terang tentang masalah yang selama ini dihindari oleh keluarga Wang. Bukankah ini berarti mencari kematian? Untuk sesaat, niat membunuh memenuhi udara. Pria dari keluarga Han sepertinya tidak menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dahinya dipenuhi keringat, dan dia ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Gelombang demi gelombang niat membunuh hampir membuatnya mengompol. Kepala keluarga Wang, aku. Melihat ekspresi Wang Chen yang tidak ramah, pria dari keluarga Han buru-buru mencoba menjelaskan. Saya tahu tentang masalah ini. Kamu boleh pergi. Bagaimana Anda ingin berurusan dengan saya? Anda bebas memutuskan. Sayangnya, Wang Chen tidak memberikan kesempatan kepada pria itu untuk berbicara. Dia melambaikan tangannya. Jelas sekali, Wang Chen tidak ingin terus berbicara dengan pria ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria dari keluarga Han itu langsung terjatuh ke tanah. Dia tidak tahu apakah dia takut atau senang. Mungkin yang dia takuti adalah dia tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Chen. Apa rencana Wang Chen? Apakah dia akan menggunakan metode yang sama seperti yang dia gunakan terhadap keluarga San dan Teng untuk menghadapi keluarga Han? Jika itu masalahnya, keluarga Han tidak akan bisa melarikan diri. Dia senang setidaknya Wang Chen tidak membunuhnya. Mungkinkah dia masih punya kesempatan untuk hidup? Hatinya kacau, dan dia gelisah. Pada akhirnya, pria dari keluarga Han diusir dari Aula. Saat pria dari keluarga Han pergi, suasana di Aula menjadi aneh. Semua orang memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh. Mereka ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Wang Chen saat ini. 2398 Bos, bagaimana menurutmu? Melihat Wang Chen terdiam untuk waktu yang lama, si eksentrik mau tidak mau bertanya. Kepribadian seperti apa yang dimiliki si eksentrik? Dia adalah tipe orang yang tidak tahan dengan kesepian. Menurut pendapat eksentrik, mereka seharusnya membunuh saja untuk mencapai keluarga Han. Tak terhentikan dan tak tertahankan. Apa yang bisa dilakukan keluarga Han saat ini? Mengapa begitu repot? Namun, ekspresi wajah Wang Chen membuat Mat Man merasa sedikit tidak nyaman. Semua orang menunggu jawaban Wang Chen. Keluarga Han Setelah mendengar kata-kata Kuang Ren, Wang Chen menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, melihat kerumunan, Wang Chen merenung sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu. Saudara Chen Namun, kali ini, sebelum Wang Chen dapat berbicara, sebuah suara pelan terdengar. Saat berikutnya, sesosok tubuh muncul di luar Aula besar. Kemunculan tiba-tiba dari siluet dan suara ini menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Siapa itu? Siapa yang tiba-tiba muncul di luar Aula besar keluarga Wang? Bagaimana mungkin orang-orang yang hadir tidak menyadarinya sama sekali? Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Nona Xing Yue Namun, ketika mereka melihat sosok yang muncul, kegugupan di wajah semua orang menghilang. Xing Yue Itu benar, orang yang muncul di sini saat ini bukanlah Xing Yue, lalu siapa itu? Mereka tidak menyangka dia akan muncul di sini. Siang Kian Kan dan yang lainnya saling memandang ketika mereka melihat Xing Yue. Wanita muda dari klan malam berbintang benar-benar membuat orang terdiam. Saudara Chen Di dalam Aula besar, Xing Yue mengamati kerumunan dan akhirnya mengunci pandangannya pada Wang Chen. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman saat dia berjalan menuju Wang Chen dengan langkah ringan. Wajah yang mampu menggulingkan kota, sosok anggun. Xing Yue mau tidak mau menjadi linglung saat ini. Setelah setahun tidak bertemu dengannya, gadis kecil ini tampak semakin menawan. Melihat Xing Yue, bahkan Wang Chen pun takjub. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Wang Chen bertanya sambil tersenyum. Seolah-olah suasana menindas di Aula telah terhapus. Aku datang menemuimu. Saudara Chen benar-benar keterlaluan. Kamu sudah lama kembali, tapi kamu masih belum datang mencariku. Jika saya tidak mendengar anggota keluarga berbicara tentang saudara Chen ketika saya keluar dari kultivasi tertutup kemarin, saya tidak akan tahu bahwa saudara Chen telah kembali. Xing Yue cemberut dan mendengus tidak puas. Tampaknya di depan Wang Chen, dia masih gadis cantik dari sebelumnya. Hanya di depan Wang Chen Xing Yue tidak akan memiliki aura dingin dan mulia itu. Di depan Wang Chen, dia hanyalah wanita biasa. Setahun yang lalu, Wang Chen meninggalkan benua langit yang mendalam dan memasuki mata laut. Setelah itu, Xing Yue kembali ke klan malam berbintang untuk berkultivasi dalam pengasingan. Baru kemarin, ketika dia keluar dari pengasingan, dia mendengar tentang kejadian baru-baru ini di benua langit yang mendalam. Kembalinya Wang Chen mengejutkan semua orang. Keluarga Zan hancur, keluarga Teng hancur, darah mengalir seperti sungai. Serangkaian peristiwa itu sangat mengguncang Xing Yue. Itu sebabnya dia tidak sabar untuk datang ke keluarga Wang hari ini. Banyak hal telah terjadi di benua langit yang mendalam baru-baru ini. Wang Chen tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Xing Yue. Wang Chen selalu menyayangi Xing Yue. Dia sudah menganggap Xing Yue sebagai saudara perempuannya, keluarganya. Wang Chen tidak pernah melupakan bantuan yang diberikan Xing Yue kepadanya, bantuan yang diberikan klan malam berbintang kepada keluarga Wang dan dia. Bahkan saat ini, keluarga Wang masih menerima banyak bantuan dari keluarga Xing Yue. Oleh karena itu, melihat Xing Yue, suasana hati Wang Chen meningkat pesat. Lupakan, aku tahu kamu sibuk. Oh iya, kakak Xin Yan belum kembali. Xing Yue mengerutkan bibirnya dan mendengus. Kemudian, dia memandang Wang Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia belum kembali. Saya khawatir dia akan segera kembali ke keluarga Ryu. Wang Chen mengerutkan kening dan ekspresinya berubah serius. Medan perang akan segera ditutup dan tekanannya semakin kuat. Hal ini secara bertahap meningkatkan tekanan di hatinya. Itu benar. Medan perang akan segera ditutup. Momong-momong, saudara Chen, saya datang ke sini karena ibu ingin saya menyampaikan pesan kepada Anda. Xing Yue berkata dengan tergesa-gesa seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Apa itu? Jantung Wang Chen berdetak kencang. Ibu Xing Yue, wanita anggun dan anggun itu, wanita misterius dan tak terduga itu. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia tetapi banyak orang berpikir bahwa dengan kekuatannya, dia pasti bisa memasuki ultimate battlefield. Namun, pada akhirnya, dia tetap tinggal. Wanita misterius seperti itu sulit untuk dipahami. Pesan apa yang dia sampaikan padanya sekarang? Wang Chen penasaran. Jantungnya berdetak kencang. Wang Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Keluarga Han. Dua kata ini muncul di benak Wang Chen. Benar, itu adalah keluarga Han. Jika tidak ada kejutan, pesan yang dibawakan ibu Xing Yue pasti ada hubungannya dengan keluarga Han. Hal ini menggelitik rasa penasaran Wang Chen. Dia ingin melihat apa yang bisa disarankan oleh klan malam berbintang. Keluarga Han tidak bisa disentuh. Xing Yue mengerutkan bibirnya dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, ibu berkata bahwa keluarga Han tidak baik terhadap keluarga Wang. Dia berharap saudara Chen dapat memaafkan mereka dan tidak bersikap perhitungan terhadap mereka. Tidak apa-apa jika keluarga Han diberi pelajaran. Klan malam berbintang berhutang budi kepada keluarga Han. Di masa depan, keluarga Han akan tetap berguna bagi keluarga Wang. Kami berharap saudara Chen bermurah hati. Klan malam berbintang berhutang budi pada keluarga Wang dan keluarga Han berhutang budi pada keluarga Wang. Wajah Xing Yue menunjukkan senyuman nakal. Itu saja, ini yang ibu ingin saya sampaikan. Tidak kalkulatif dengan keluarga Han. Ekspresi Wang Chen berubah aneh saat mendengar kata-kata Xing Yue. Seperti yang dia pikirkan, Xing Yue datang untuk keluarga Han. Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah keluarga Han berhutang budi kepada klan malam berbintang. Itu aneh. Ada pun masa depan. Wang Chen tidak tahu apa yang dilihat ibu Xing Yue. Inilah misteri klan malam berbintang. Mereka bisa melihat masa lalu dan masa depan. Mereka tahu masa lalu dan masa depan. Tidak ada apapun di alam semesta luas yang tidak dapat ditiru oleh keluarga Xing Yue. Namun, itu tergantung harga yang harus mereka bayar. Pasti ada makna yang lebih dalam dibalik kata-kata Xing Yue. Bibir Wang Chen membentuk senyuman yang tak terlihat. Dia menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Saudara Chen, ada apa? Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Xing Yue mengedipkan matanya yang besar dan hitam ketika dia melihat Wang Chen sedang berpikir keras. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu. Saya tahu bahwa saudara Chen tidak menyukai keluarga Han. Namun, hanya ada manfaatnya menjaga keluarga Han. Lagipula aku sudah melakukan ramalan. Meski tidak sebaik milik ibu, aku masih bisa membayangkan satu atau dua hal. Keluarga Han akan berhubungan dengan saudara Chen di masa depan. Selain itu, tampaknya ada hubungan yang signifikan. Saudara Chen, kamu harus berpikir dua kali. Xing Yue berkata dengan cemas. Mem, saya akan memikirkan hal ini baik-baik. Xing Yue, pergi dan istirahat sebentar. Saya masih perlu mendiskusikannya dengan semua orang. Kata Wang Chen setelah mendengar kata-kata Xing Yue. Baiklah, aku akan pergi dan istirahat dulu. Aku lelah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Xing Yue memandang orang-orang di sekitarnya dan menunjukkan ekspresi pengertian. Saat berikutnya, dia keluar dari aula. Baru setelah Xing Yue menghilang dari aula, ekspresi semua orang menjadi menarik. Bos, bagaimana menurutmu? Eksentrik mau tidak mau bertanya. Eksentrik itu sombong. Namun, dia tidak berani sombong terhadap keluarga Xing Yue. Sebagai anggota keluarga kuno di daratan tengah, eksentrik tahu betul tentang misteri keluarga Xing Yue. Apa yang kalian pikirkan? Wang Chen tidak menjawab pertanyaan eksentrik secara langsung. Dia memandang semua orang yang hadir dan bertanya. Terutama Siang Kiankan dan Sun Yifan. Hei hei, nak, apakah kamu sudah punya ide? Siang Kiankan tersenyum tipis saat merasakan tatapan Wang Chen. Apa yang kalian pikirkan? Wang Chen memandang Siang Kiankan dan berkata sambil tersenyum. Bahkan tanpa permohonan Xing Yue, aku khawatir kepala keluarga tidak akan berperang dengan keluarga Han, kan? Sun Yifan Siget. Dia memandang Wang Chen dengan ekspresi serius. Itu benar. Bahkan tanpa Xing Yue, keluarga Wang tidak akan melakukan apapun terhadap keluarga Han. Hal ini terlihat jelas dari sikap Wang Chen belakangan ini. Hubungan antara Wang Chen dan Han Yuksuan selalu sangat rumit. Sekarang Han Tianyi ada di sini, keluarga Han ditakdirkan untuk tidak dihancurkan. Sekarang Xing Yue ada di sini, apakah perlu bicara lebih banyak? Saya pikir kita harus mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Saat dia berbicara, matanya bersinar dan senyuman di wajahnya semakin cerah. He hei, baiklah. Siang Kiankan mau tidak mau setuju. Inilah yang ingin didengar Siang Kiankan. Meskipun menghancurkan keluarga Han tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Karena itu tidak mungkin, mereka mungkin bisa mengalahkan mereka di permainan mereka sendiri. Meskipun keluarga Han tidak akan hancur, memotong sepotong daging mereka bukanlah masalah. Itu juga perlu. Jika mereka tidak membuat keluarga Han menderita, bagaimana mereka bisa mengingat kehilangan ini? Siang Kiankan menyipitkan matanya. Bukankah mereka bilang ingin kompensasi? Kalau begitu biarkan mereka memberi kompensasi. Tapi ketulusan dalam hal ini, he hei. Siang Kiankan menyipitkan matanya. Wajahnya memerah, dan matanya bersinar. Senyuman itu membuat bulu kuduk semua orang merinding. Itu bagus. Hahaha, benar. Ketulusannya tergantung pada keluarga Han. Itu benar. He hei. Karena keluarga malam berbintang telah berbicara mewakili mereka. Kami akan membiarkan keluarga Han pergi. Tapi kita tidak boleh kurang dalam ketulusan. Kali ini, meski kita tidak membunuh keluarga Han, kita akan membuat mereka kehilangan sebagian dagingnya. Jika kita tidak merasakan sakitnya, bagaimana kita tahu kesalahan apa yang telah kita lakukan? Itu benar. Harga adalah yang paling penting. Saat suara siang Kiankan turun, semua orang di aula bersorak. Suasana menindas dari sebelumnya langsung hilang. Semua orang menimpali satu demi satu. Sejenak suasana terasa meriah. Namun, jika orang-orang di benua langit yang mendalam mengetahui bahwa mereka sedang mendiskusikan cara membuat keluarga Han berdarah di aula besar keluarga Wang, siapa yang tahu seperti apa ekspresi mereka nantinya? 2399 Jika itu masalahnya, baiklah. Di tengah gumaman orang banyak, Wang Chen akhirnya mengangguk. Dia telah menyetujui cara menangani masalah ini. Keluarga Han Sudah waktunya memberi mereka pelajaran. Karena mereka menginginkan kompensasi, lalu biarkan mereka memberi kompensasi. Kali ini, mereka harus mengeluarkan banyak darah. Kakak siang, bagaimana kalau kamu menangani masalah ini? Wang Chen memandang siang Kiankan dan bertanya. Tentu saja, jangan khawatir, inilah yang paling saya sukai. Siang Kiankan menyipitkan matanya, lemak di wajahnya bergetar. Karena keluarga Han mengatakan bahwa tidak masalah bagi mereka untuk memberikan kompensasi, maka biarkan mereka memberikan kompensasi. Bukankah mereka sudah mengatakannya, mereka dapat memberikan kompensasi kepada kita sesuka mereka, maka kita tidak akan berdiri pada upacara. Senyuman di sudut mulut siang Kiankan menjadi semakin bersinar. Namun, jika kita ingin membuat mereka berdarah, kita masih perlu melakukan sesuatu di permukaan. Kemudian, siang Kiankan mengganti topik dan mencibir. Saya mendapatkannya. Tanpa menunggu siang Kiankan melanjutkan, mata Jiang Chen Yuan tiba-tiba berbinar. Tekanan, haha, memberi tekanan lebih pada mereka. Dalam hal kelangsungan hidup keluarga, merekalah yang paling banyak mengeluarkan darah. Jiang Chen Yuan tersenyum sinis. Maksudmu, kami. Kuang Ren sepertinya memahami sesuatu dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Itu benar. Siang Kiankan mengangguk. Masalah ini. Siang Kiankan memandang kerumunan dan merenung. Aku akan pergi. Sebelum siang Kiankan selesai berbicara, Kuang Ren berkata dengan penuh semangat, kali ini, saya akan menanganinya. Kuang Ren menggosok kedua telapak tangannya. Bagaimana dia bisa melewatkan hal sebaik itu? Memeras keluarga Han, dia paling menyukai hal semacam ini. Aku akan pergi dan melihatnya juga. Jiang Chen Yuan berkata dengan penuh semangat. Ini jauh lebih menarik daripada hal lainnya. Memeras keluarga Han, bagaimana dia bisa melewatkan masalah ini? Baiklah, bagaimana dengan ini? Kuang Ren, Jiang Chen Yuan, kalian berdua bersiap menghadapi masalah ini. Selain itu, kita masih perlu merepotkan Patriark Jubah Hitam. Jika tidak ada pembangkit tenaga listrik yang mengawasi masalah ini, itu tidak akan berhasil. Selain itu, kakak Han Tian juga bisa pergi ke sana. Keluarga Han tahu apa yang harus dilakukan saat mereka melepaskan auranya. Sun Yifan akan pergi bersama mereka. Dia akan bertanggung jawab atas hal ini. Siang Kian Khan membuat keputusan. Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren adalah orang-orang yang menginginkan dunia berada dalam kekacauan. Dengan adanya dua orang ini, keluarga Han tidak akan bersenang-senang. Adapun Patriark berjubah hitam, kekuatannya cukup untuk mengintimidasi klan Han. Ditambah Han Tian yang mendominasi. Formasi seperti itu tidak cukup untuk membuat keluarga Han mengompol. Setelah auranya dilepaskan, semuanya akan baik-baik saja. Adapun Sun Yifan, dia secara alami akan mencoba menengahi situasi dan memperjuangkan keuntungan. Tindakan ganda ini pasti akan merugikan keluarga Han. Mendengarkan pengaturan siang Kian Khan, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Kali ini, keluarga Han benar-benar tidak beruntung. Baiklah, jadilah itu. Selain itu, saya yakin semua orang juga merasa bahwa medan perang akan segera berakhir. Sedangkan kalian semua, tetaplah di keluarga dan buatlah beberapa persiapan. Mungkin, medan perang akan segera ditutup. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Wang Chen menghela nafas. Ya, mendengar kata-kata Wang Chen, kerumunan itu menjawab serempak. Begitu mereka selesai berbicara, kerumunan itu perlahan-lahan meninggalkan Ola. Apa, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu, kamu tidak bisa membunuhku. Ini, ini adalah perang antara dua negara. Bahkan utusan pun tidak dibunuh. Keluarga Wangmu tidak bisa melakukan ini padaku. Saat ini, tangisan sedidatang dari halaman belakang keluarga Wang. Bukankah itu seruan utusan keluarga Han? Setelah rencana itu selesai, Kuang Ren dan yang lainnya tidak sabar untuk melaksanakannya. Hambatan pertama tentu saja adalah menyerang utusan keluarga Han. He he, aku tidak peduli. Saya seorang iblis. Tahukah kamu tentang setan? Itu tidak masuk akal. Apa yang bisa kau lakukan? Hari ini, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Meskipun utusan keluarga Han menangis, wajah Jiang Chenyuan penuh dengan senyuman dingin saat dia mendekati utusan keluarga Han yang pucat itu. Itu benar. Saya, Kuang Ren, tidak takut pada apapun. Kepala keluarga adalah kakak laki-laki saya. Bisakah dia menyalahkanku? Jadi bagaimana jika aku membunuhmu? Dengan perlindungan kakakku, bahkan Gunung Sainte pun tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Apa yang bisa dilakukan keluarga Hanmu padaku? Di sisi lain, Kuang Ren juga sedang menggosok telapak tangannya sambil mendekati utusan tersebut. Tidak, tidak, kalian, jangan. Perkataan Kuang Ren dan Jiang Chenyuan membuat wajah utusan keluarga Han menjadi layu. Sambil berteriak, dia berbalik dan lari. Ingin pergi, pergi ke neraka. Namun, saat pria itu berbalik untuk melarikan diri, raungan marah terdengar. Sosok Kuang Ren melintas saat dia menyerang ke depan. Bang! Di tengah suara ledakan yang tumpul, jeritan yang menyayat hati terdengar saat utusan keluarga Han dikirim terbang. Darah berceceran di mana-mana. Pria itu hampir kehilangan nyawanya. Membunuh. Namun, saat pria itu mendarat di tanah, Jiang Chenyuan telah menghubunginya. Sambil mengaum, dia menusukkan tombak panjangnya ke arah utusan keluarga Han. Tidak, tidak, jangan. Jeritan yang menyayat hati terdengar. Kali ini, utusan keluarga Han sangat ketakutan. Keluarga Wang, ini adalah real deal. Mereka sebenarnya ingin membunuhnya sekarang. Utusan keluarga Han bahkan tidak bisa menangis. Keluarga Wang terlalu tidak masuk akal. Terlalu mendominasi. Mati. Kata ini muncul di benak utusan keluarga Han. Mungkinkah keluarga Wang benar-benar akan menjadi kuburannya? Saat ini, usus utusan itu berwarna hijau karena penyesalan. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan datang ke kota kerajaan bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Sekarang, dia seperti domba di mulut harimau. Dia mendekati kematian. Dia mendekati kematian. Rasa dingin yang sedingin es melanda, dan niat membunuh yang mengerikan menyelimuti utusan itu. Keputus asaan tertulis di seluruh wajahnya. Tunggu. Namun, ketika utusan itu mengira dia akan mati, dengusan dingin terdengar. Bam! Di tengah ledakan yang tumpul, sosok Jiang Chenyuan mundur dengan cepat. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah itu Sun Yifan yang muncul? Dia telah menghentikan langkah pembunuhan Jiang Chenyuan tepat pada waktunya. Pramugara! Pramugari Sun! Selamatkan aku! Selamatkan aku! Melihat Sun Yifan muncul, utusan keluarga Han menangis. Sun Yifan! Benar, dia kenal Sun Yifan. Dia adalah seseorang dengan kekuatan nyata di keluarga Wang. Statusnya mungkin berada di urutan kedua setelah Wang Chen, Siang Kian Kan, dan Zilan. Jika dia ada di sini, mungkin dia tidak akan mati. Mendengar hal ini, utusan itu melihat harapan. Kakak Sun, Minggir, biarkan aku membunuh bocah ini. Keluarga Han, beraninya kamu berkomplot melawan keluarga Wang. Lihat aku membunuhnya, maka aku akan memusnahkan keluarga Han. Melihat Sun Yifan, Kuang Ren berteriak keras. Diam. Namun, Sun Yifan memelototinya dan mendengus dingin. Saat dua negara berperang, kami tidak membunuh utusannya. Mengapa keluarga Wang harus melakukan itu? Dimanakah Anda menempatkan reputasi keluarga Wang? Bagaimana Anda ingin dunia memandang keluarga Wang? Sun Yifan mendengus dingin. Kakak Sun, jangan marah. Haha, bukankah itu hanya utusan kecil? Kami tidak akan membunuhnya. Wajar jika kita ingin menghancurkan keluarga Han. Kita bisa membunuh saja jalan menuju keluarga Han. Mengapa membunuh utusan ini? Melihat Sun Yifan marah, Jiang Chen Yuan buru-buru menarik kembali Kuang Ren yang bersemangat itu dan berkata sambil tersenyum. Mereka bertiga sudah memulai langkah pertama dari rencana mereka. Percakapan ketiganya membuat wajah utusan itu menjadi pucat. Dia tampak lebih jelek dibandingkan jika orang tuanya meninggal. Keluarga Wang. Apakah mereka benar-benar akan menyerang keluarga Han? Ini sudah berakhir. Ini benar-benar sudah berakhir. Langit akan runtuh. Pikiran utusan itu menjadi kosong. Dia tidak tahu apa yang dikatakan para Kuang Ren dan yang lainnya setelah itu. Dia hanya tahu bahwa di bawah perlindungan Sun Yifan, dia bisa meninggalkan keluarga Wang. Dia juga meninggalkan keluarga Wang dengan tergesa-gesa dengan ekor di antara kedua kakinya. Bahkan pikirannya sedang kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Dia hanya tahu bahwa bencana akan menimpanya. Keluarga Wang tidak akan membiarkan keluarga Han pergi. Memikirkan hal ini, bagaimana utusan itu bisa tinggal di Royal City. Setelah dia meninggalkan keluarga Wang, dia tidak berhenti dan menuju keluarga Han seperti orang gila. Bencana dan krisis yang akan terjadi menyebabkan pria ini kehilangan rasa kepatutannya. Hahaha, lihat si bodoh itu. Hanya itu yang bisa dilakukan keluarga Han. Yang tidak diketahui utusan itu adalah setelah dia pergi, di halaman belakang keluarga Wang, Jiang Chenyuan, Kuang Ren, dan bahkan Sun Yifan tidak bisa menahan tawa. Bagaimana itu, kakak Sun, penampilan kita lumayan kan? Kuang Ren bertanya sambil tersenyum. Penuh kekurangan. Jika anak itu tidak kehilangan ketenangannya, kami tidak akan bisa menyembunyikannya. Sun Yifan mengerutkan bibirnya. Siapa peduli. Bagaimanapun, efeknya telah tercapai. Bagaimana dengan itu? Bagaimana kalau kita melakukan penghitungan jumlah pegawai dan menyerang keluarga Han sekarang? Kuang Ren bertanya dengan penuh semangat. Persiapkan orang-orangnya. Tapi sekarang, mari kita umumkan ke dunia dulu. Bibir Sun Yifan melengkung membentuk senyuman licik. Jaringnya harus dibentangkan sedikit demi sedikit, tapi juga harus ditutup sedikit demi sedikit. Bagaimana mereka bisa menangkap ikan besar jika mereka membuka dan menutupnya dengan cepat? Mereka masih harus menciptakan suasana dan pembicaraan. Namun, sudah waktunya memulai persiapan. Mereka tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk keluarga Han. Mendengar hal ini, mereka bertiga saling memandang, tertawa, dan berbalik untuk pergi. Hei hei, kakak Chen, kalian jahat sekali. Setelah Sun Yifan dan yang lainnya pergi, sesosok tubuh anggun berjalan keluar dari balik gunung buatan di halaman belakang. Bukankah itu sosok Xing Yue? Berdiri di samping Xing Yue adalah Wang Chen. Setelah meninggalkan Aula, Xing Yue tidak sabar untuk bertanya kepada Wang Chen tentang keputusan mereka. Bagaimanapun, ini adalah misi yang diberikan keluarga kepada Xing Yue. Bagaimana mungkin dia tidak melakukannya? Setelah mengetahui tujuan dan rencana Wang Chen dan yang lainnya, Xing Yue terdiam. Dia tercengang. Dia tidak menyangka keluarga Wang akan melakukan ini. Lalu, dia menjadi bersemangat. Atas permintaan Xing Yue, Wang Chen diseret paksa ke halaman belakang. Tentu saja, Xing Yue dan Wang Chen telah melihat semua yang terjadi sebelumnya. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat akting Kuang Ren dan yang lainnya. Adapun Xing Yue. Dia tertawa terbahak-bahak hingga dia bergoyang maju mundur. Saudara Chen, apakah kamu melihatnya? Pria dari keluarga Han itu. Hahaha, aku hampir tertawa. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Saya khawatir keluarga Han akan terbalik dalam dua hari ke depan. Xing Yue berhenti tertawa dan berkata pada Wang Chen sambil tersenyum. Matanya melengkung menjadi bulan sabit. Itu cantik. 2400. Keheningan yang tiba-tiba membuat Xing Yue merasakan tatapan Wang Chen. Dalam sekejap, wajah Xing Yue memerah. Penampilan mempesona itu membuat dunia redup. Saudara Chen. Xing Yue memutar matanya dan merasa tidak puas. Batuk, batuk, batuk. Mendengar kata-kata Xing Yue, Wang Chen kembali sadar. Saat itu, Xing Yue mengingatkan Wang Chen pada Yosin Yan. Di sekolah Bei Jiang Sing Chen, malam sebelum Yosin Yan pergi. Malam itu, Yosin Yan juga mabuk. Namun kini, waktu yang mereka habiskan bersama terlalu singkat. Ayo pergi. Wang Chen berkata sambil menghela nafas. Huff. Saudara Chen menjadi jahat. Oh benar, Saudara Chen, saya lupa. Ibu ingin aku memberitahumu sesuatu. Dia ingin aku memberitahumu saja. Gunung Sainte. Dia akan menjadi azabmu. Xing Yue berkata dengan serius. Dia merendahkan suaranya dan ekspresinya sangat serius. Gunung Sainte. Wang Chen mengerutkan kening. Gunung Sainte akan menjadi malapetak aku. Wang Chen mau tidak mau harus lebih waspada. Mungkinkah Gunung Sainte akan melakukan sesuatu? He he, kakak Chen, kamu harus hati-hati. Gunung Sainte ini tidak mudah untuk dihadapi. Bagaimanapun, keluarga malam berbintang saya tidak ingin bergabung dengan Gunung Sainte dan menemui banyak masalah. Singkatnya, Anda harus berhati-hati. Tetapi Saudara Chen, Anda memiliki warisan dewa sejati. Menurut saya Gunung Sainte tidak akan berani melakukan apapun. Xing Yue menderu. Lebih baik berhati-hati. Wang Chen merenung. Dia tidak berani gegabuh dalam masalah ini. Gunung Sainte selalu memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Benua langit yang mendalam sangat ramai akhir-akhir ini. Pertama, keluarga Zain dihancurkan, lalu keluarga Teng. Adapun kehancuran keluarga Teng, menyebabkan banyak masalah. Sekarang, semua ahli dari benua langit yang mendalam telah bergabung dalam perburuan sisa anggota keluarga Teng, membuatnya semakin hidup. Namun, di era yang penuh gejolak ini, berita mengejutkan lainnya datang. Keluarga Wang. Itu masih berhubungan dengan keluarga Wang. Dan kali ini, keluarga Wang berencana menyerang keluarga Han. Pertama keluarga Zain, lalu keluarga Teng, dan sekarang keluarga Han. Ketika berita ini menyebar, itu mengguncang seluruh benua langit yang mendalam sejenak. Keluarga Wang menjadi gila. Balas dendam mereka sebenarnya datang begitu dahsyat. Mereka sangat ingin melenyapkan musuhnya satu per satu. Mengapa keluarga Zain dan Teng binasa? Mengapa keluarga-keluarga kecil yang tak terhitung jumlahnya itu binasa? Bukankah mereka semua ikut serta dalam pemusnahan keluarga Wang? Dan sekarang, giliran keluarga Han. Karena keluarga Han juga berpartisipasi dalam pemusnahan keluarga Wang. Memikirkan hal ini, semua orang menghela nafas. Semakin banyak orang mulai menghela nafas dan meratap. Keluarga Han telah tamat. Kita harus tahu bahwa keluarga Teng dan Zain telah dimusnahkan sepenuhnya, apalagi keluarga Han. Dibandingkan dengan keluarga Teng dan Zain, keluarga Han jauh lebih lemah. Sekarang keluarga Wang akan menyerang keluarga Han, apakah keluarga Han masih punya harapan? Mereka pasti tidak akan bisa melawan sama sekali, bukan? Memikirkan hal ini, banyak orang yang menghela nafas lebih keras lagi. Seluruh benua langit yang mendalam mengalihkan perhatian mereka ke keluarga Han. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Ya Tuhan, keluarga Wang. Apakah mereka benar-benar tidak akan membiarkan keluarga Han pergi? Apa yang harus kita lakukan? Keluarga Zain telah tiada. Keluarga Teng juga telah tiada. Apakah menurut Anda keluarga Han kita cukup kuat untuk melawan? Apakah fondasi keluarga Han yang berumur 10 ribu tahun akan hancur dalam sehari? Di aula besar keluarga Han, suasananya sangat berat. Semua anggota inti keluarga Han berkumpul di sini. Wajah mereka serius. Suasana sedih merasuki seluruh aula besar. Pengumuman yang dibuat keluarga Wang hanya dalam satu pagi menyebar ke seluruh benua langit yang mendalam. Semua orang tahu tentang hal itu. Tentu saja, keluarga Han tidak terkecuali. Pengumuman dari keluarga Wang itu seperti hukuman mati, membuat keluarga Han jatuh ke dalam ketakutan dan keputusasaan yang tiada akhir. Sial, apakah benar-benar tidak ada harapan bagi keluarga Han? Seseorang bertanya dengan enggan. Namun, amarahnya begitu tak berdaya. Keluarga Han telah membuat pilihan yang salah. Sekarang, bencana menimpa mereka. Bagaimana rencana kita? Di tengah diskusi, tetua keluarga Han akhirnya bertanya dengan suara rendah. Kami telah memilih sebagian generasi muda untuk meninggalkan keluarga. Kami juga membiarkan beberapa dari mereka memasuki medan perang. Kepala keluarga Han berkata dengan suara rendah. Mereka telah memilih metode yang sama seperti keluarga Teng dan San. Pertahankan sedikit garis keturunan mereka. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Ini adalah skenario terburuk. Mereka tidak punya pilihan lain. Hanya dengan melakukan ini mereka dapat mempertahankan secerca harapan bagi keluarga Han. Namun, jika keluarga Wang menjadi gila dan menyerang kita. Aku takut. Tetua agung keluarga Han memasang ekspresi serius. Contoh keluarga Teng sangat jelas. Bukankah keluarga Teng juga membuat pengaturan yang sama? Namun, apa hasilnya? Hanya dalam dua hari, orang-orang yang dikirim oleh keluarga Teng dikelilingi oleh seluruh benua langit yang mendalam. Keluarga Wang menawarkan hadiah setinggi langit. Akan selalu ada pria pemberani yang mendapat imbalan besar. Pepatah ini sangat benar. Hanya dalam dua hari, beberapa anggota keluarga Teng yang bersembunyi di berbagai belahan benua langit yang mendalam ditemukan dan dibunuh. Nyatanya, percuma saja bersembunyi di pegunungan dan hutan. Yang lebih mengerikan lagi adalah ada rumor bahwa orang-orang dari keluarga Teng bersembunyi di Howling Plains. Mereka ingin menghindari bencana ini dengan bantuan Howling Plains yang luas dan menakutkan. Namun, apakah itu mungkin? Dikatakan bahwa beberapa orang telah membentuk tim untuk membunuh jalan mereka ke Howling Plains. Jika tempat seperti Howling Plains tidak aman, dimanakah lagi tempat itu? Dimana lagi mereka bisa melarikan diri dari pengepungan? Kemana orang-orang klan Han bisa pergi? Tidak ada tempat bagi mereka di benua langit yang mendalam. Kata-kata tetua agung klan Han membungkam semua orang. Suasana menjadi semakin menyedihkan. Leluhur tua, patriark, tidak bagus, tidak bagus. Di tengah kesunyian semua orang, terdengar ratapan yang menyayat hati. Di luar Aola, sesosok tubuh tersandung ke Aola. Han Feiyan. Melihat sosok ini berlari ke Aola, kerumunan tiba-tiba menjadi gempar. Bukankah ini orang yang dikirim oleh keluarga Han ke kota raja? Dia kembali. Terlebih lagi, Han Feiyan saat ini sedikit tidak sedap dipandang. Pakaiannya compang kemping, berlumuran darah, rambut panjangnya berantakan, dan wajahnya penuh kotoran. Bagaimana Han Feiyan yang tampan dan anggun di masa lalu? Dia lebih buruk dari seorang pengemis. Apa yang terjadi padanya? Feiyan, apa yang terjadi? Melihat Han Feiyan, yang duduk lumpuh di tanah dan menangis, patriark keluarga Han dengan cepat bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi yang membuat Han Feiyan begitu menderita? Patriark, tidak bagus. Keluarga Wang. Keluarga Wang ingin menghancurkan keluarga Han kita. Han Feiyan berkata sambil menangis. Dia buru-buru menceritakan apa yang terjadi di keluarga Wang. Terkesiap. Mendengarkan narasi Han Feiyan, banyak orang yang hadir menarik napas dingin. Wajah mereka menjadi pucat pasi. Itu sangat mendebarkan dan membuat heboh. Itulah satu-satunya cara untuk menggambarkan perjalanan Han Feiyan. Keluarga Wang sebenarnya ingin membunuhnya. Sepertinya keluarga Wang bertekad untuk menghancurkan keluarga Han. Seketika, hati semua orang menjadi dingin. Sinar harapan terakhir mereka sepertinya telah padam. Apa yang harus kita lakukan? Melihat pemandangan ini, ekspresi kepala keluarga Han menjadi serius. Mungkin, kita masih punya harapan. Namun, saat semua orang putus asa, mata kepala keluarga Han bersinar saat dia bergumam. Patriark, kamu. Mendengar kata-kata Patriark, semua orang terkejut. Mungkinkah Sang Patriark masih mempunyai beberapa trik di balik bajunya? Saat dia berbicara, semua orang memandangnya. Kami masih memiliki harapan. Kata Patriark keluarga Han dengan suara rendah. Dia perlahan bangkit. Kamu bilang Sun Yifan membantumu. Anda juga mengatakan bahwa Sun Yifan sepertinya punya niat untuk bernegosiasi. Melihat Han Feiyan, Patriark keluarga Han bertanya dengan ekspresi tegas. Ya. Mendengar kata-kata Patriark, Han Feiyan berpikir sejenak dan dengan cepat menjawab. Selama perjalanan ke kota kerajaan dan keluarga Wang, hanya Sun Yifan yang meninggalkan kesan baik pada Han Feiyan. Jika bukan karena Sun Yifan, apakah dia bisa kembali hidup-hidup? Kalau begitu, masih ada harapan. Kata Patriark keluarga Han buru-buru. Patriark, apakah kamu punya ide? Tanya Patriark keluarga Han. Ekspresi semua orang menjadi tegang. Sang Patriark pasti tidak akan berbicara sembarangan. Mungkinkah dia telah melihat sesuatu? Mungkinkah dia memikirkan sesuatu? Di saat kritis ini, ada secercah harapan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Tentu saja ada jalan. Tapi Sun Yifan adalah kuncinya. Kata Patriark dengan suara rendah. Dia memandang semua orang. Sun Yifan adalah orang yang memiliki kekuatan nyata di keluarga Wang. Statusnya berada di urutan kedua setelah Wang Chen dan Xiang Qiankan. Sekarang, dia memegang kekuasaan besar di tangannya. Orang ini tidak terduga dan memiliki otoritas yang besar. Rumor mengatakan bahwa pengawal kegelapan berada di bawah kendalinya. Jika dia bersedia memohon atas nama kita, kita masih punya harapan. Kata Patriark keluarga Han dengan percaya diri. Minta Sun Yifan untuk memohon atas nama kita. Tetapi, kepala keluarga Han tampak gelisah. Kepala keluarga Han tahu siapa Sun Yifan. Orang ini tidak terduga dan memiliki status tinggi. Tapi apakah dia akan membantu keluarga Han? Ada harapan. Dari perkataan Fei Yan, Sun Yifan tidak ingin terus berjuang. Apalagi dia punya niat untuk bernegosiasi. Jika kita bisa mendapatkan bantuan darinya, kepala keluarga Han menyipitkan matanya. Patriark keluarga Han menyipitkan matanya. Kudengar orang yang dikirim keluarga uang untuk dimusnahkan adalah Sun Yifan. Itu benar. Kata tetua keluarga Han. Sun Yifan akan memimpin tim. Jubah Hitam, Kuang Ren, Jiang Chenyuan, Han Tian, dan yang lainnya akan mengikuti. Grand Elder keluarga Han menambahkan. Itu benar. Sepertinya kita belum menemui jalan buntu. Jika kita bisa menggunakan Sun Yifan, kita masih punya peluang. Patriark keluarga Han menghela nafas lega. Situasinya tidak seburuk yang mungkin terjadi. Kali ini, kita harus melindungi klan Han apapun yang terjadi, apapun resikonya. Kita harus lebih dekat dengan keluarga uang. Patriark keluarga Han mengertakkan gigi dan berkata setelah hening beberapa saat. Kemunculan Sun Yifan memberi mereka harapan. Kebangkitan keluarga uang tidak dapat dihentikan. Semua ini membuat Patriark keluarga Han memutuskan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.